Ye Liubo berkata, Ya, Tuan. Terlalu membosankan tinggal di lapangan Asura sendirian. Hanya menyenangkan jika bersama lebih banyak orang. Jika kamu ingin merevitalisasi para penjelajah malam, maka konsumsilah pil iblis malam ini dan jalani kesengsaraan surgawi kedua sesegera mungkin. Li Qingshan memberikan pil Night Demon kepada Ye Liusu. Ye Liusu menatap pil Night Demon, tapi dia tidak menerimanya. Meskipun dia bermimpi untuk merevitalisasi para penjelajah malam, meskipun Ye Mingzu hanya menyalahkan dirinya sendiri, dia tetaplah ibunya. Bagaimana dia bisa menerima pil Night Demon dengan mudah? Li Qingshan menunggu dengan tenang sampai dia menentukan pilihannya. Dia juga merasa agak aneh di dalam. Aku membunuh ibunya, dan aku bahkan memaksanya melakukan ini. Saya benar-benar iblis. Pada akhirnya, hubungan mereka tidak setara. Kesetaraan ini tidak mengacu pada kekuatan atau kelemahan. Rusin jauh lebih lemah darinya, tapi mereka tetap setara. Justru karena tiga kata, tidak meminta apapun, itulah Rusin tidak pernah mau memanfaatkannya. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk menghindari keterlibatannya dalam urusannya, yang malah sangat menguntungkannya. Akibatnya, dia memperlakukannya setara, memperlakukannya sebagai orang kepercayaan. Namun, penjelajah malam berbeda. Karena mereka mempunyai permintaan, dan mereka memiliki hubungan Tuan Pelayan, mereka pasti harus membayar harga tertentu. Paling tidak, itu harus berupa kesetiaan. Jika dia menginginkan keuntungan, tetapi dia tidak mau membayar berapapun harganya, dia tidak akan marah dan hanya berpisah. Tuan, kamu sangat bias. Ye Liubo tiba-tiba berseru, dengan bakat kakak perempuan, dia bisa menjalani kesengsaraan surgawi kedua dengan mudah, tapi aku tidak punya kepercayaan diri sama sekali. Kamu tidak memberikan pil iblis malam bermutu tinggi ini kepadaku, malah memberikannya itu pada kakak perempuanku. Kalau itu bukan bias, apa itu? Itu masuk akal. Kalau begitu, aku akan menghadiahkannya padamu. Li Qingshan tersenyum dan melemparkan pil Night Demon ke Ye Liubo. Ye Liusu menghela nafas lega dan menatap Ye Liubo dengan penuh rasa terima kasih. Berkultivasi dengan benar. Ladang Asura juga bukan surga. Suatu hari nanti, aku akan meninggalkan dunia ini. Li Qingshan berkata dengan penuh arti dan menyuruh Ye Liusu dan Ye Liubo kembali ke lapangan Asura. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke luar Aula dan melambaikan tangannya. Masuk. Kakak beradik Siang Hua Zi dan Siang Hua Lu, serta kepala pelayan Master Altar Tratai Zi, A, Zhong, tiba di Aula. Meskipun pagoda penekan iblis hanya muncul sesaat sebelum disingkirkan oleh Li Qingshan, keributan yang ditimbulkannya tidaklah kecil. Seluruh Altar Zi Lotus terkejut. Ah Yue, kamu menjadi lebih besar lagi. Siang Hua Lu berseru kaget. Itu baru beberapa bulan, namun dia telah tumbuh dewasa lagi. Dia perlahan-lahan melepaskan diri dari sifat kekanak-kanakannya dan mengungkapkan sikap aslinya. Kamu kelihatannya sudah dewasa. Li Qingshan tersenyum. Apakah begitu? Terima kasih atas nafas tersembunyi Gu. Wajah Siang Hua Lu memerah, dan dia sedikit malu. Saat ini, Siang Hua Zi telah mengajarinya banyak hal. Benar? Apa yang terjadi tadi? Itu hanya seekor tikus yang menyelinap masuk. Apakah ada yang terjadi di Altar Zi Lotus baru-baru ini? Siang Hua Zi menggerutu, seekor tikus saja bisa menimbulkan keributan yang begitu besar. Seberapa besar tikus itu? Ah, Zhong berkata, tidak terjadi apa-apa. Benar-benar, maka sesuatu akan terjadi segera. Li Qingshan menatap ke arah barat daya. Dia tidak bisa merasakan budidaya Siang Hua Zi dan yang lainnya. Beberapa puluh kilometer jauhnya, Das Monki muncul secara tidak jelas, mendekat dengan cepat. Siang Hua Zi dan yang lainnya semuanya bingung. Ledakan. Daemon Ki bertabrakan dengan formasi dengan kejam dan menghasilkan cincin cahaya, tiba-tiba menerangi seluruh Altar Zi Lotus. Bahkan aulanya sedikit bergetar. Oh tidak, itu adalah pemujaan Dewa Ular. Wajah Siang Hua Zi memucat. Kultus Dewa Ular mempunyai keluhan yang tidak dapat didamaikan dengan sekte teratai putih. Begitu mereka menerobos formasi, mereka pasti akan membantai semua orang di sini untuk melampiaskan amarah mereka, namun sang penguasa Altar kebetulan saja lumpuh. Satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan adalah Goldia, Yue yang asal-usulnya tidak diketahui. Masih belum diketahui apakah dia akan menjadi musuh Kultus Dewa Ular atau tidak. Jika mereka langsung menyerap pada Altar Zi Lotus, mereka pasti mati. Ledakan terus-menerus terdengar, dan seluruh Altar Zi Lotus menjadi kacau balau. Banyak orang bergegas menuju Aula. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat. Li Qingshan melambaikan tangannya. Kami bersedia maju dan mundur bersama Anda, Tuan. Ah, Zhong juga. Kami rela mati untukmu, Tuan. Li Qingshan memahami pikiran mereka dan tersenyum lembut. Dengan cepat, dia menghilang dari Aula. Siang Hua Zi dan Azong bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keputus asaan. Di mata mereka, baik Kultus Dewa Ular maupun Sekte Teratai Putih adalah eksistensi yang sangat besar dan tak terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang mau menentang mereka secara terbuka, jadi memilih untuk melarikan diri adalah hal yang wajar. Mereka bahkan bisa membungkam mereka sepanjang jalan, menghindari perhatian Sekte Teratai Putih. Ah, Lu berseru? Hati-hati. Ah, Yue. Hal itu membuat Siang Hua Zi dan Ah, Zhong saling melirik. Ah, ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Di tengah Daemon Ki yang melonjak adalah kecantikan anggun berambut emas. Dia mengenakan rok pendek tanpa tali yang sepertinya ditenun dari sisi kemas. Dia terus-menerus menggunakan Daemon Ki-nya untuk menyerang formasi Altar Zilotus. Dia yakin, sesuatu pasti telah terjadi di Altar Zilotus, atau pemimpin Altar Pasti sudah keluar untuk menghadapi musuh sejak lama. Aku sudah lama tidak menunggu di sini dengan sia-sia. Saya akhirnya menunggu kesempatan ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Apakah kamu anggota Sekte Dewa Ular? Saya Jenderal Pelindung Sekte Dewa Ular, Benang Emas. Siapa Anda? Benang Emas menunduk dan melihat seorang anak tampan berdiri di lautan pepohonan. Ini adalah anak yang mereka bicarakan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya beberapa hal yang memerlukan bantuan kultus Dewa Ularmu. Baiklah, aku akan bicara denganmu setelah aku merobohkan Altar Zilotus. Saat Benang Emas mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa dia tidak bisa lagi mengayunkan lengan kanannya. Dia merasakan sakit yang menusuk, dan dia terkejut karena ada lubang berdarah muncul di bahu kanannya. Lalu dia memandangi anak tampan itu. Ibu jari dan jari tengahnya terkunci bersama, dan setetes air kristal berkedip-kedip di antara jari-jarinya. Dia adalah pelaku yang telah melukainya dengan parah. Jika serangan itu ditujukan ke kepalanya, dia pasti sudah mati. Benang Emas menarik Daemon Ki-nya dan mendarat di lautan pepohonan. Dia mencengkeram bahunya dan menatap Li Qingshan dengan kaget. Hanya siapa kamu? Kamu hanya perlu bertanya sekali. Li Qingshan menyelannya dengan kasar dan menyelangkan tangan saat dia duduk di akar pohon. Dengan kekuatan Anda, Tuan, apa yang Anda butuhkan dari bantuan Sekte Dewa Ular kami? Wajah benang Emas merosot. Dia berhati-hati. Kekuatannya tidak terbayangkan. Bantu aku menemukan orang ini, dan aku akan memberimu kepala Altar Lord. Dengan pemikiran dari Li Qingshan, uap air berkumpul dan berubah menjadi seorang wanita. Dia seperti hidup dan hidup. Itu adalah Rusin. Jika Rusin masih tetap tinggal di negeri ini, pasti ada orang yang melihatnya. Sebagai organisasi lokal, pemujaan Dewa Ular pasti mempunyai banyak mata dan telinga. Sekte Teratai Putih jelas merupakan pilihan yang lebih baik, tetapi dia tidak berencana pergi ke Altar Utama Sekte Teratai Putih. Mengapa kamu mencarinya? Kilatan cahaya melintas di mata benang emas. Kamu pernah melihatnya? Li Qingshan tidak pernah mengira pencariannya untuk Rusin akan berjalan semulus ini. Dia bisa menemukan jejaknya hanya dengan bertanya pada orang pertama, bukan, ular pertama. Belum. Namun, dengan kekuatan kultus Dewa Ular kita, kita seharusnya bisa menemukannya segera. Sebaiknya Anda menunggu kabar baiknya. Benang emas berbalik untuk pergi. Li Qingshan tersenyum. Kamu bahkan tidak menanyakan nama atau kultifasinya. Apakah kamu menindasku karena aku masih muda? Percaya atau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup jika kamu berbohong lagi. Di mana dia? Tubuh benang emas membeku, dan permusuhan yang hebat melanda. Dia merasa seolah-olah berada di mulut binatang buas. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dikunyah dan ditelan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa mengatakan dengan jujur. Untuk melindungi hidupnya, dia hanya bisa menjawab dengan jujur, dia berada di altar utama Sekte Teratai Putih. Bagaimana Anda tahu? 742. Kultus Dewa Ular telah menentang Sekte Teratai Putih selama bertahun-tahun. Jika mereka bahkan tidak tahu apapun tentang eselon atas dari partai lain, siapa yang tahu berapa kali mereka akan dihancurkan sejak lama. Saat dia melihat Rusin, benang emas mengenalinya. Dia adalah penguasa olah Klir Ripple, CG, yang cukup terkenal di Sekte Teratai Putih. Meskipun dia belum pernah bentrok dengannya sebelumnya, dia telah mendengar bahwa dia kebal terhadap senjata dan berhati keras, dan metodenya kejam. Siapapun yang berada di tangannya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Itu sangat menyedihkan, cukup untuk membuat Dukun Ganas itu pucat. Dia adalah anggota Sekte Teratai Putih yang cakap, dan Ibu Teratai Putih sangat menyayanginya. Alasan mengapa dia menolak untuk segera mengungkapkannya adalah karena dia khawatir anak kuat yang tidak diketahui asal-usulnya ini akan memiliki hubungan dekat dengan Sekte Teratai Putih. Apalagi mendapatkan musuh kuat lainnya bagi kultus Dewa Ular, mereka bahkan mungkin akan kehilangan nyawa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menerima nasibnya. Li Qing San terkejut. Meskipun dia merasa tidak akan terjadi apa-apa padanya, dia tidak pernah mengira dia sebenarnya sudah menjadi penguasa Sekte Teratai Putih. Statusnya bahkan lebih tinggi dari penguasa Altar Zilotus. Dia juga mendapatkan sedikit pemahaman tentang sistem Sekte Teratai Putih. Kembali ke Provinsi Hijau, Sekte Teratai Putih awalnya tidak memiliki tuan rumah. Ibu Teratai Putih lah yang memimpin sekelompok Altar Lord untuk melakukan aktivitas bawah tanah dan terorisme. Namun, setelah datang ke Provinsi Kabut, mereka tidak lagi ditindas oleh pengawal Hawk Wolf, sehingga mereka dapat berkembang secara sah. Hasilnya, Pangkat Hall Lord ditambahkan. 22 pemimpin Altar mengendalikan berbagai cabang, sementara para pemimpin Aula tinggal di Altar Utama. Ada Aula Pembersihan Hati yang mengontrol hukuman, Aula Teratai Kecil yang mengontrol pengasuhan murid, dan seterusnya. Mereka mengendalikan berbagai otoritas Sekte Teratai Putih. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat dipercaya, mereka tidak akan mampu duduk dalam posisi seperti itu. Apa yang dilakukan Aula Clear Ripple? I sepertinya untuk memata-matai. Sebelum benang emas selesai, begitu mereka mengetahui bahwa ada klan atau suku yang menyimpan dendam terhadap Sekte Teratai Putih dan memiliki niat buruk, mereka akan mengambil tindakan untuk membersihkannya. Kemana pun Clear Ripple Hall pergi, seekor ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Benar-benar. Li Qingshan berpikir dengan gembira, Mungkinkah orang itu mencariku? Tampaknya mengkhawatirkannya sama sekali tidak diperlukan. Dengan kecerdasan dan kultivasinya, dia dapat melakukannya dengan baik kemanapun dia pergi. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah dicuci otak oleh teknik pembersihan jantung Clear Ripple. Namun, saya merasa tidak perlu terlalu khawatir. Karena bahkan Kian Rongzi di masa lalu mampu menanggungnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah. Dia melambaikan tangannya pada Jin Xi dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu cukup kooperatif. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Jin Xi merasa seperti telah diampuni. Dia berharap dia bisa segera melarikan diri dan menjauh darinya sejauh mungkin. Namun, dia berhenti sejenak dan berkata ragu-ragu, Tuan, baru saja, Anda sepertinya menjanjikan sesuatu kepada saya. Hem, Anda sedang membicarakan hal itu. Anda punya nyali. Lupakan. Satu jam kemudian. Datang dan dapatkan sendiri. Li Qingxian mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam hutan lebat di saat berikutnya. Tidak ada sedikitpun aura yang tertinggal. Datang dan ambil sendiri. Jin Xi sepertinya sedang berpikir. Dia mondar-mandir di sekitar hutan untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah Altar Zilotus. Aku akan menunggu satu jam saja. Di Altar Zilotus, ada keriuhan suara di aula. Para murid sekte teratai putih mengepung Siang Huazi, Azong, dan dua lainnya. Di mana Tuan Altar? Di mana Tuan Altar? Ah, Zong, bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Altar sedang berkultifasi terpencil? Di mana dia, Siang Huazi? Apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak menjelaskan diri sendiri, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Kultus Dewa Ular telah menyerang sekte tersebut, namun Sang Penguasa Altar tidak muncul sepanjang waktu. Situasi ini sungguh luar biasa. Ditambah dengan ledakan aneh tadi, semua murid menyerbu ke aula. Ah, Zong adalah seorang pengasuh, tetapi dia masih tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Di antara murid sekte teratai putih, ada beberapa yang memiliki kekuatan serupa dengannya, dan banyak juga yang lebih berpengalaman. Mereka sudah bosan dengan kesombongannya sejak lama. Pada akhirnya, mereka semua masuk seperti segerombolan lebah, hanya untuk melihat aula kosong. Mereka menjadi curiga. Wajah-wajah jahat memenuhi sekeliling. Begitu dukun menjadi ganas, mereka bisa membunuh tanpa ragu. Aku bersumpah demi leluhurku bahwa ini tidak ada hubungannya denganku. Anak aneh yang dibawa oleh kedua pelacur inilah yang menyakiti Sang Penguasa Altar. Aku mengkhawatirkan keselamatan Sang Penguasa Altar, itulah sebabnya aku dipaksa oleh mereka. Saat menghadapi bahaya, Ah, Zong menyalahkan Siang Hua Zi dan Siang Hualu. Segera, banyak pasang mata merah menatapnya. Bajingan tua, berhentilah memfitnahku. Berhati-hatilah agar putramu tidak, Siang Hua Zi meletakkan tangannya di pinggul dan mengutuk Ah, Zong. Namun, dia mengerutu dalam hati. Saat aula menjadi berantakan, sesosok tubuh naik ke peron seolah tidak ada orang lain yang hadir. Tiba-tiba, dia mengeluarkan seseorang dari dadanya dan menempatkannya di singgah sana teratai. Itu adalah Tuan Altar. Tuan Altar, Tuan Altar, ada apa? Siapa kamu? Desir, 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 Desir. Dia menghunus pedang dan pedangnya, penuh dengan niat membunuh. Siapa yang tahu berapa banyak dukun Gu yang siap dilepaskan? Ah, Yue, kamu baik-baik saja. Siang Hua Lu naik dan bertanya. Tuan? Ah, Zong mencoba menjualmu lebih awal. Siang Hua Zi gusar dan menunjuk ke arah Ah, Zong yang diam-diam mundur di tengah kerumunan. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Kudengar kamu memiliki kakak perempuan di Altar Utama Sekte Teratai Putih. Li Qing Shan memegang tangan Ah, Lu dan berjalan keluar aula. Siang Hua Zi mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Ya, Sister Hong adalah murid dari Altar Utama. Statusnya jauh lebih tinggi dari kita. Ayo kita mencari perlindungan dengan kakak perempuanmu. Mengapa? Karena Altar Zi Lotus akan segera dihancurkan. Li Qing Shan tentu saja ingin menggunakan trik yang sama lagi. Dia ingin pergi ke Altar Utama Sekte Teratai Putih untuk menemukan Master Clear Ripple Hall yang sudah lama tidak dia lihat. Bunuh dia. Para murid Teratai Putih menyerbu ke depan, semua jenis serang gagu berdengung dan mengepakkan sayapnya. Niat membunuh yang tak berbentuk menyelimuti seluruh aula. Saat itu juga, waktu seolah berhenti. Semua orang membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Serang gagu jatuh ke tanah satu demi satu. Li Qing Shan menarik Siang Hua Lu keluar dari pintu dan turun gunung dalam waktu singkat. Dia menoleh ke belakang dan melihat Siang Hua Zi mengikuti dari belakang. Ketika dia melihatnya menoleh, dia buru-buru membungkuk. Tuan, bukankah kita akan membunuh orang-orang itu untuk membungkak mereka? Itu bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Kata Li Qing Shan. Ketika dia datang, ada satu, dan ketika dia pergi, ada dua. Dia selangkah lebih dekat untuk memenuhi janji krisantemum fragilis. Li Qing Shan membuka peta mental provinsi kabut yang diberikan Gu Yanying kepadanya dan menguasai seluruh provinsi kabut. Itu sepuluh kali lebih besar dari provinsi hijau. Dia menemukan lokasi altar utama Sekte Teratai Putih. Letaknya agak jauh dari sini. Dengan budidaya mereka, mungkin perlu beberapa bulan untuk sampai ke sana. Lebih baik dia mencari tempat yang cocok untuk istirahat dulu. Jika waktunya tepat, dia bisa langsung terbang bersama mereka. Satu jam kemudian, suara gemuruh terdengar lagi dari arah altar si lotus. Cahaya terus-menerus menerangi langit malam. Saat ini, hujan mulai turun deras. Petir melonjak dan menderu saat kedua jenis cahaya itu saling terkait. Benang emas kembali ke bentuk aslinya, seekor ular piton besar bersisik emas, terus-menerus membombardir formasi. Formasinya kuat, tapi tanpa ada yang mengendalikannya, formasi itu masih gagal lolos dari nasib kehancuran. Ayo pergi. Ayo laporkan berita bahwa altar si lotus telah dihancurkan oleh pemujaan dewa ular. Mungkin kita bahkan bisa menjadi murid altar utama. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan awan muncul di bawah kakinya. Tepat saat matahari hendak terbit, seberkas cahaya terbang dari tenggara dan mendarat di puncak gunung dalam sekejap mata. Ia berubah menjadi seorang wanita tua dengan rambut putih. Meskipun wajahnya dipenuhi kerutan, dia tampak sangat baik hati. Kerutan dalam di wajahnya membuatnya tampak seperti sedang tersenyum setiap saat. Dia memegang teratai putih di tangannya. Ibu teratai putih melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Altar si lotus telah menjadi reruntuhan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa, dan daemon ki yang tersisa telah menjadi sangat pingsan. Tidak mungkin untuk melacaknya. Jelas sekali, benang emas tidak cukup bodoh untuk membunuh Raja Altar terlebih dahulu. Sebaliknya, dia merobohkan Altar Zilotus dan membuat kekacauan sebelum membunuh Raja Altar. Awalnya, dia ingin bertanya kepadanya tentang kisah dalam sekte Teratai Putih, tetapi begitu dia membangunkan sang penguasa Altar, dia langsung mengamuk. Pemimpin Altar dengan santainya dilempar ke lapangan Asura oleh Li Qingshan. Aura dari lapangan Asura telah merusaknya, jadi dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Yang bisa dilakukan benang emas hanyalah menelannya. Sampah sekali, kata Ibu Teratai Putih. Adapun orang yang menyebabkan semua ini, Li Qingshan saat ini duduk di atas awan dengan santai, terbang ke selatan. Lihat, kakak, kita terbang begitu tinggi dan cepat. Siang Hualu bersandar di tepi awan dan menatap ke bawah. Lautan pepohonan yang tak berbatas bagaikan karpet hijau berbulu. Tuan, sepertinya ini bukan arah menuju Altar Utama Sekte Teratai Putih. Kata Siang Huasi. Ini bukan Altar Utama dari Sekte Teratai Putih. Kata Li Qingshan. Altar Utama Sekte Teratai Putih berada di Tenggara. Dia jelas punya alasan untuk memilih arah ini. Dia menemukan wilayah air seukuran telapak tangan di peta mental Provinsi Kabut. Letaknya di selatan, 1.500 km jauhnya. Beberapa jam kemudian, matahari terbit berubah menjadi matahari terbenam. Secercah cahaya muncul di Cakrawala. Kami akhirnya sampai di sini. Mata Li Qingshan berbinar dan dia mempercepat langkahnya. Kilauan itu segera berubah menjadi wilayah air tak terbatas, memantulkan cahaya merah matahari terbenam. Itu seperti kristal megah yang tertanam di lautan pepohonan. Ia terbang langsung ke tepi wilayah perairan. Di atas awan, dia sebenarnya tidak bisa melihat akhirnya. Bahkan Siang Hualu, yang sudah agak mati rasa untuk terbang, menghela nafas dengan takjub. Apakah ini lautan? Jangan bilang ini Great Marsh of Cloud Dream yang legendaris. Siang Huazi berkata dengan heran. Sejak dia masih muda, dia telah mendengar orang menyebutkan bahwa ada Great Marsh of Cloud Dream di selatan. Itu sangat luas, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu benar. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan ki-spiritual air yang pekat di Great Marsh of Cloud Dream. Benar saja, ini adalah tanah perawan yang belum dikembangkan. Di peta, ukurannya hanya sebesar telapak tangan, namun sebenarnya merupakan wilayah perairan yang terbentang beberapa ribu kilometer. Itu bahkan lebih besar dari seluruh prefektur Clear River. Danau-danau di Komando Rui semuanya tampak kecil jika dibandingkan. Jika dia ingin memperbaikinya, bahkan segel dewa air yang dimiliki Li Qingshan akan agak sulit. Provinsi Kabut adalah negeri yang kacau dan tanpa hukum, tapi mengeluarkan segel dewa air sebesar itu pada dasarnya mustahil. Akibatnya, ada beberapa kelompok daemonki yang kuat muncul dari danau, tetapi tidak ada dewa air. Dia menemukan sebuah pulau terpencil dan turun ke atas awan. Li Qingshan tidak segera mengeluarkan segel dewa air untuk memperbaikinya. Waktunya belum tepat. Perjalanannya kali ini lebih untuk penyelidikan dan mencari tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Perjalanannya ke altar utama Sekte Tratai Putih mungkin sedikit merepotkan. Dia perlu mendorong lapisan ke enam patung penindas iblis ke puncak, dan dia mengeluarkan sebuah cincin. 743 Pedang Soaring Dragon bukanlah salah satu dari sepuluh pedang terkenal di istana koleksi pedang, tapi pedang itu hampir saja. Mungkin kekurangannya adalah pendekar pedang yang kuat agar namanya tersebar ke seluruh dunia, atau mungkin ia hanya kekurangan tempat kosong di antara sepuluh pedang terkenal yang bisa diisinya. Dari segi kualitas, Pedang Soaring Dragon jelas merupakan harta karun misterius. Harta karun misterius tidak dibagi menjadi kualitas rendah atau tinggi, karena setiap harta karun misterius itu unik. Mereka semua memiliki spiritualitas dan kekuatan yang berbeda. Dalam hal sumber daya, lapangan Asura jelas mengkonsumsi lebih banyak daripada pedang Soaring Dragon, tetapi dalam pertarungan langsung, kekuatan penghancur pedang Soaring Dragon masih sedikit lebih besar di penghujung hari. Alasan mengapa Li Kingshan tidak pernah menggunakan cincin sumeru untuk menyempurnakan pedang naga melonjak adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian istana koleksi pedang. Namun, dia bahkan telah berselisih dengan Raja Naga Laut sekarang, jadi istana koleksi pedang tambahan bukanlah apa-apa. Meskipun pedang iblis pengkhianat memiliki kemampuan khusus lainnya dan dapat terus tumbuh lebih kuat, mungkin menjadi sangat kuat di masa depan, pedang itu masih tidak bisa dibandingkan dengan pedang terkenal harta karun misterius yang telah diwariskan selama beberapa ribu tahun saat ini. Ayuwe, apa yang kita lakukan di sini? Siang Hualu bertanya dengan bingung. Saat awan turun, rawak Ludrim terbentang, menjadi semakin luas dan tak terbatas. Bahkan Siang Huazi yang agak licik pun sejenak melupakan harta duniawinya. Cahaya terpantul di matanya saat bintik hijau giyok meluas dengan cepat. Melihat-lihat, Liking San tersenyum. Swamplen of Kludrim diselimuti lapisan kabut yang bertahan sepanjang tahun. Udara beruap dan angin panas melonjak, dipenuhi uap air yang deras. Vegetasi di pulau-pulau di danau itu sangat subur. Tanaman hijau lebat menumpuk, hampir memenuhi tepian pulau. Bagaikan pot bunga besar, sekawanan burung air putih terbang dari pulau, terbang di atas danau sambil berteriak sebelum menyelam ke pulau lain. Di bawah matahari terbenam, seindah lukisan. Tidak ada tempat pemandangan alam di kehidupan masa lalunya yang bisa menandinginya. Menyebutnya jalan-jalan jelas merupakan sebuah lelucon, tapi itu tidak sepenuhnya salah. Bukankah hidup ini hanyalah sebuah tur? Awan di bawah kakinya menyebar, dan dia berdiri di tengah pulau. Pepohonan yang mengjulang tinggi memenuhi sekeliling. Mereka berdiri dalam jumlah besar, menutupi langit. Di luar masih senja, tapi di sini sudah larut malam. Liking San menepuk pohon di sampingnya yang membutuhkan sepuluh orang untuk memeluknya. Pohon-pohon di sini jelas jauh lebih besar dibandingkan pohon-pohon di pasar bunga wangi. Tampaknya hal ini disebabkan oleh iklim. Semakin jauh ke selatan, semakin tinggi pepohonannya. Konon di wilayah paling selatan, pohon-pohon purba setinggi ratusan kaki terlihat di mana-mana, bahkan ada yang tingginya ribuan kaki. Itu dikenal sebagai, satu pohon, satu gunung. Dengan kata lain, setiap pohon adalah gunung. Namun, pohon terbesar jelas adalah Raja Pohon Beringin. Namun, pulau itu juga tidak damai. Pulau itu juga tidak damai. Raungan aneh datang dari hutan lebat. Dalam sekejap, ribuan burung terbang ketakutan dan berputar-putar di sekitar pulau. Siang Hualu dan Siang Hualu si keduanya gemetar. Pulau ini jelas memiliki seorang tuan, dan itu bukanlah binatang iblis biasa. Raja roh-roh kudus beringin mencibir Siang Hua. Raja, dari pohon Sein, Siang Hua dari naga-raja naga dari Li yang punya. Seekor gorila punggung perak menatap marah pada sosok kecil di dahan pohon. Ia memukul dadanya dengan tinjunya, mengaum dan melolong. Bau busuk memenuhi wajahnya dengan air liur. Li Qing Shan mengerutkan hidungnya. Kamu tidak keberatan jika aku meminjam tempatmu sebentar, kan? Hati iblisnya bersinar, dan di menki melonjak. Sosok raja-raja menyusut, dan ia berbalik melarikan diri ke sisi lain pulau. Terima kasih. Li Qing Shan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia kembali ke sisi saudara perempuan Siang Hua dan berkata, saya akan mulai berkultivasi. Kalian berdua berlarian dan bermain. Jangan lupa untuk membuat alasan yang bagus. Ceritakan bagaimana kami bisa lolos dari altar Zilotus, kesulitan apa yang kami alami sepanjang perjalanan, dan akhirnya sampai di altar utama untuk meminta bantuan. Siang Hua Si, aku serahkan ini padamu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Li Qing Shan menemukan gua terpencil dan terjun ke lapangan Asura. Di puncak gunung bersalju, angin kencang menari-nari di rambut merahnya. Di menki melonjak dan mengalir ke cincin sumeru. Sesaat kemudian, cincin sumeru terbuka, memperlihatkan ruang yang luas. Li Qing Shan tidak punya waktu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seberkas cahaya kemasan melesat dengan raungan naga, melesat ke langit. Li Qing Shan menyelangkan tangannya dan melihat ke atas, tidak terburu-buru mengejar. Pedang naga terbang-terbang ke langit dan menghantam penghalang tak terlihat, memantul kembali. Itu adalah batas dari lapangan Asura. Di bawah kendali Li Qing Shan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh harta Dharma tanpa pemilik. Raungan naga semakin keras. Pedang naga terbang berubah menjadi naga emas agung dengan sisik dan cakar. Cahaya kemasan itu berenang dengan cepat, menyeret busur emas di belakangnya saat ia mengamuk melalui lapangan Asura. Ia dipantulkan kembali terus-menerus, tidak dapat menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, ia berbalik dan menatap Li Qing Shan yang berada di puncak gunung di bawah, seolah-olah menyadari bahwa dialah masalahnya. Memang benar pedang dewa memiliki roh. Li Qing Shan meraung panjang dan melompat. Puncak bersalju di bawah kakinya hancur, dan dia sudah berada tinggi di langit. Dia melayangkan pukulan ke pedang naga terbang. Pedang terkenal itu seperti kuda yang ganas. Hanya yang kuat yang bisa menjinakkan mereka. Pedang naga terbang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan ditembakkan ke arah Li Qing Shan. Ledakan. Naga emas itu dikirim terbang. Meskipun cerdas, itu tetaplah pedang setelah kehilangan kendali seorang pendekar pedang. Bagaimana ia bisa melawan kekuatan besar iblis sapi milik Li Qing Shan? Aku khawatir akan mematahkannya, jadi aku tidak berani menggunakan getaran iblis kerbau. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan gagal bahkan mengalahkan naga emas yang disulapnya. Itu benar-benar pedang yang bagus. Li Qing Shan memuji sambil tersenyum. Dia terbang, bertekad untuk menyempurnakan pedang naga terbang. Pedang naga terbang sangat keras. Ia tahu bahwa itu bukan tandingannya, tetapi ia tetap menyerang. Namun, auman naga itu sedikit lebih husuk, dan cahaya keemasan yang dipancarkannya bahkan lebih menyelaukan. Di istana koleksi pedang, generasi demi generasi murid akan mendaki puncak koleksi pedang untuk mencari pedang takdir mereka. Sepertinya mereka memilih pedang, namun kenyataannya, pedang itu memilih penerusnya. Baru setelah itu akan ditarik. Namun, Li Qing Shan ingin meninggalkannya tanpa pilihan, dengan paksa menjadi tuannya. Ia mungkin tidak memiliki konsep martabat, tapi kemauan yang ditinggalkan oleh tuan masa lalunya dalam pedang hanya terdiri dari empat kata, ia lebih memilih patah daripada membungkuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bentrok tiga kali berturut-turut. Li Qing Shan tidak mundur satu langkah pun, mengirim pedang naga terbang-terbang tiga kali. Cahaya keemasan meredup, dan naga emas yang disulap menjadi lebih tipis. Namun, masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Li Qing Shan sedikit mengernyit. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia bisa menyempurnakan pedang naga terbang, kecerdasannya akan hilang pada saat yang sama, menyebabkan kualitasnya menurun. Itu benar-benar pedang terkenal yang telah diwariskan melalui istana koleksi pedang selama beberapa generasi. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh orang luar. Naga terbang itu menerjang sekali lagi. Dengan sekejap, Li Qing Shan mengulurkan tangannya dan meraih tanduk naga itu, membalikkan badan dan berdiri di atas kepala naga itu. Iblis kan? Li Qing Shan tiba-tiba mengambil wujud komandan iblisnya. Pelindungnya yang melengkung melonjak karena gelombang. Ombak melonjak di kacamatanya yang melengkung, menunjukkan kegembiraannya. Rantai penindasan setan. Beberapa lusin rantai hitam memanjang dari udara tipis. Itu terbentang dari kehampaan, terkunci pada naga emas, dan tiba-tiba mengencang. Naga emas itu menjerit sedih dan berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Li Qing Shan meraih gagang berbentuk naga. Namun, dia masih merasakan pedang di tangannya bergetar. Ia menolak untuk menyerah. Dia tidak bisa menahan senyum. Yang terlalu keras mudah dipatahkan. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar. Li Qing Shan meninggalkan lapangan Asura. Sekarang pedang naga terbang telah sepenuhnya disegel oleh kekuatannya, tidak ada bedanya dengan menyimpannya di dalam cincin sumeru miliknya. Dia tidak perlu khawatir istana koleksi pedang akan melacaknya. Tetesan air menetes dari ujung stalaktit di gua yang gelap dan sunyi, mendarat di perairan dangkal di bawahnya. Li Qing Shan duduk dengan menyilangkan kaki. Matanya tertutup rapat, dan dia tidak bergerak sama sekali. Pedang naga terbang yang terbungkus rantai bertumpu pada lututnya. Di lautan kesadarannya yang luas, dia terus-menerus memvisualisasikan iblis lembu dan iblis harimau. Sifat iblis di dadanya melonjak, menjadi sekuat batu besar, ingin membunuh dan bertarung. Pada saat ini, patung Demon Suppression muncul di lautan kesadarannya. Kelompok iblis tanpa nama telah berubah dari manusia menjadi iblis, tetapi mereka menolak untuk menyerah pada sifat iblis mereka sepanjang waktu, terus-menerus berjuang melawannya. Mereka tidak mencapai pencerahan besar dengan, menyingkirkan pisau daging dan langsung menjadi Buddha. Sebaliknya, mereka berperang melawan diri mereka sendiri tanpa henti dengan kemauan yang kuat. Roh ini sepertinya ada hubungannya dengan setan lembu dan setan harimau. Hati iblis tidak menyesal, kita tidak mau mencapai pencerahan besar. Kami hanya rela menggenggam erat pisau tajam itu dan menatap darah yang menetes. Hati iblis bersinar dengan cincin cahaya, memanjang satu meter dari tubuh dan mengembun tanpa menyebar. Terkadang, ia akan berubah menjadi iblis harimau yang berperang melawan dunia, terkadang ia akan berubah menjadi iblis sapi yang gigih, dan pada akhirnya, ia akan berubah menjadi manusia iblis, terus-menerus berubah menjadi berbagai bentuk patung penindas iblis. Semakin kuat sifat iblisnya, semakin cerah hati iblisnya, dan semakin besar kekuatan patung penindas iblis. Sebelum dia menyadarinya, metode kultifasi Li Kingshan telah menjadi sangat berbeda dari metode Biksu yang tidak marah. Bahkan melenceng dari imajinasi pencipta metode budidaya. Biasanya, keberadaan dengan sifat iblis seperti iblis sapi dan iblis harimau akan memandang rendah patung penindas iblis. Mereka hanya akan berjalan menuju puncak jalur iblis, entah dihancurkan oleh sifat iblis, atau menjadi sosok kuat dari jalur iblis. Hanya kebijaksanaan dan kesabaran dari penyuruh dan keluhuran serta kebajikan dari burung Phoenix yang dapat menekan sifat iblis yang begitu kuat, menciptakan sedikit kemungkinan dalam hal yang mustahil. Ki iblis yang melonjak mengalir di sepanjang rantai penindas iblis dan melilit pedang naga terbang. Karena dia tidak bisa menggunakan kekerasan, maka dia akan menggunakan metode lain. Dia akan menggunakan kemauannya sendiri untuk mempengaruhinya. Itu seperti saat dia menghadapi remaja pemberontak. Jika dia menggunakan kekerasan sendirian, itu hanya akan menimbulkan perlawanan yang lebih hebat. Dia lebih baik melakukannya perlahan dan membuatnya menerima prinsip baru. Fu Qingjin menggunakan hati pedang sebagai hatinya sendiri, tapi pada akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri. Dia baru menemukan dirinya setelah pedangnya patah. Namun, Li Qingshan ingin menjadikan hatinya sendiri sebagai jantung pedang. Jika dia berhasil, pedang naga terbang tidak hanya akan mempertahankan sifat spiritualnya, tetapi bahkan akan menguat setelah menerima kemauan kuat dari Tuhan barunya, Li Qingshan. Namun, siapa yang tahu berapa kali lebih sulitnya? Bisakah dia benar-benar mengalahkan inti pedang yang ditempa oleh Master Pedang Naga Terbang sebelumnya? Bahkan Li Qingshan sendiri tidak yakin. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, maka yang bisa dia lakukan hanyalah menghapus sifat spiritual dari pedang naga terbang. Beberapa hari kemudian, dia tersenyum dan membuka matanya. Sepotong ki iblis telah meresap ke dalam pedang naga terbang, meninggalkan tanda iblis. Seperti halnya mempelajari hal buruk itu mudah, mempelajari hal baik itu sulit. Sangat sulit bagi remaja pemberontak untuk menjadi siswa yang baik yang berkembang secara moral, intelektual, fisik, dan jasmani, namun menjadi penjahat adalah hal yang sesederhana mungkin. Dalam kata-kata komunitas kultivasi, mudah untuk menjadi iblis, tetapi sulit untuk memasuki jalur kultivasi. Pedang adalah senjata pembantaian. Daripada menghancurkannya demi ketekunan yang sia-sia, mengapa tidak mengikutiku dan membunuh sepuasnya, mewujudkan niat awal kita. Li Qing San tertawa pelan. Pedang naga terbang bergetar tanpa henti, tapi keinginannya untuk melawan agak melemah. Bendungan seribuli bisa dihancurkan oleh sarang semut. Begitu sebuah lubang muncul, sisanya akan mengikuti secara alami. Tanda hitam terus meluas. Hanya dalam tiga hari, itu telah mewarnai seluruh pedang naga terbang. Warnanya menjadi agak dalam dan suram, namun ujungnya menjadi semakin tajam. Hanya mata naga di gagangnya yang terus bersinar dengan cahaya kemasan. Keesokan harinya, mata naga tiba-tiba menjadi warna yang sama dengan hati iblis. Ia mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga, dari rendah ke tinggi, bergemat tanpa henti di seluruh gua. 744. Perasaan jiwa Li Qing San mengalir seperti air, memasuki pedang naga melonjak bersama dengan ki iblis. Tiba-tiba, sebuah dunia terbentang di hadapannya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan pedang di tangan mereka, memegang pedang Soaring Dragon yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menari di udara. Menjentikan, menusuk, meretas, dan menebas. Teknik pedang indah yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi jalur pedang agung yang unik dari pedang Soaring Dragon. Pedang terkenal dari istana koleksi pedang sangat berharga bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena pedang tersebut adalah warisan dari kekuatan istana koleksi pedang. Angka-angka itu adalah pemahaman dan kehendak para penguasa masa lalu dari pedang naga melonjak di jalur pedang. Mungkin mereka sedikit pucat jika dibandingkan dengan maksud pedang mendalam dari kaligrafi tiga absolut, tapi mereka lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Garis-garis cahaya bersilangan di kedalaman mata Li Qing Shan. Dia menganggup dari waktu ke waktu seolah dia telah memahami sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia menghilangkan pikirannya dan memahami jalur pedang. Dia merasa mendapat banyak manfaat lagi. Padahal, aku tidak butuh banyak suara. Ki iblis yang melonjak menyebar ke dunia di dalam pedang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menghilang, pada akhirnya bergabung menjadi satu orang. Itu adalah diri Li Qing Shan yang di iblis, lebih kental daripada sosok manapun di masa lalu. Dia mengayunkan pedang Soaring Dragon dengan lembut. Dentang, rantai penindas iblis pecah sedikit demi sedikit. Pedang naga terbang mengeluarkan teriakan naga yang panjang, dan bentuk keseluruhannya berubah drastis. Bilahnya yang lurus sempurna menjadi melengkung, dan lapisan sisik naga halus menutupinya, memberikan kesan menyeramkan. Cahaya keemasan telah hilang. Cahaya gelap mengalir, seperti naga dan pedang. Sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah artefak iblis. Kecuali mereka sangat familiar dengan pedang Soaring Dragon, mereka tidak akan pernah bisa menghubungkan keduanya. Ujung jari Li Qing Shan menyentuh tulang belakang, dan ujung pedangnya bergetar lembut, menjadi patuh. Ia mulai menari perlahan. Gerakannya sangat lambat. Cahaya dari pedang berenang di sekelilingnya seperti seekor naga, mengalir dan dalam. Namun, dalam hal kompatibilitas dengan pedang, bahkan Soaring Dragon Elder tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pikiran mereka adalah satu, seperti perpanjangan anggota tubuh mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan disebut naga iblis. Pasar bunga wangi. Krisantemum fragilis saat ini direndam di sumber air panas. Di dalam uap yang mengepul, sesosok tubuh berjalan mendekat dan memanggil namanya, Krisantemum fragilis. Itu adalah suara seorang wanita. Sangat menyenangkan. Namun, cuacanya agak dingin. Kedengarannya seperti logam. Siapa ini? Krisantemum fragilis melompat keluar dari air dan menyerang dengan telapak tangannya. Lapisan kabut menyebar, memperlihatkan seorang wanita berpakaian putih dengan ekspresi sedingin es. Dia menutup mata terhadap energi yang masuk. Namun saat Krisantemum fragilis melihat pakaian wanita tersebut, dia terkejut. Dia memutar tangan kanannya. Energinya menyapu wanita itu, dan dengan suara keras, sebuah dinding terbelah. Pakaian wanita itu disulam dengan bunga teratai. Itu sedikit melayang. Tuan, bolehkah saya bertanya yang mana ketua balai sekte teratai putih? Kata Krisantem fragilis, itu adalah pakaian dari ketua aulas sekte teratai putih. Biasanya, dia bahkan tidak akan melihat altar master di sini, jadi mengapa hall master dari sekte teratai putih memberkatinya dengan kehadirannya? Bersihkan ripple hall. Jadi, hall master silah yang telah menghiasi kami dengan kehadirannya. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Mohon izinkan saya mengganti pakaian. Krisantem fragilis kaget. Dia juga pernah mendengar nama besar Clear Ripple Hall, atau lebih tepatnya, nama yang terkenal itu. Itu membuatnya gemetar ketakutan. Penghujatan yang dilakukan oleh master Clear Ripple Hall CG dalam tiga tahun ini terlalu mencolok. Jika dia tersinggung, klan bunga wangi akan menghadapi bencana pemusnahan. Tidak perlu, ini baik-baik saja. Aku di sini untuk menyelidiki masalah silotus altar. CG berkata dengan dingin, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Apa yang terjadi dengan altar silotus? Hati krisan fragilis bergetar. Tiga bulan kemudian, Li Qingshan keluar dari gua. Bintik-bintik sinar matahari berkelap-kelip di antara dedaunan seperti bintang. Dia mengangkat tangan kanannya, dan naga iblis ganas melingkari pergelangan tangannya. Tiga bulan budidaya masih belum cukup baginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari lapisan ke-6 patung penindas iblis. Terima kasih telah menonton! Tiga bulan budidaya masih belum cukup baginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari lapisan ke-6 patung penindas iblis, tapi itu sudah dekat. Ditambah dengan pedang naga iblis, dia pada dasarnya telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Selamat atas kemunculannya, Tuan! Ah! Yue! Siang Huazi dan Siang Hualu bergegas mendekat. Bagaimana kabarmu? Selama aku tidak menyelidikinya secara detail, pasti tidak akan ada celah apapun. Siang Huazi berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, ayo kita periksa. Li Qingshan membuka peta mental provinsi kabut dan menemukan puncak bunga teratai tempat markas besar sekte teratai putih berada. Dengan lambayan tangannya, awan naik, dan dia terbang. Puncak bunga teratai muncul di cakrawala, seperti bunga teratai yang akan mekar. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya putih, menerangi langit malam. Biarkan saja dia di sini. Li Qingshan menatap bunga teratai di kejauhan dan turun ke atas awan. Dia beralih ke berjalan dan bergegas ke kaki puncak bunga teratai di bawah naungan malam. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Dia bahkan tidak perlu mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan sebelumnya sebelum diizinkan masuk. Itu bahkan lebih mudah daripada memasuki formasi altar silotus. Hal ini berawal dari suatu bentuk rasa percaya diri. Bahkan jika pemimpin sekte dewa ular cukup berani untuk menyusup ke markas besar sekte teratai putih, dia hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Siang Huazi menyebut nama Siang Hua Hong, namun orang yang datang adalah pria asing dengan ekspresi dingin. Dia bertanya, kamu adalah murid yang melarikan diri dari altar silotus. Ya, ikut denganku. Pria itu berbalik dan berjalan mendaki gunung. Bolehkah aku bertanya kemana kita akan pergi, kak? Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Bergerak di sepanjang jalur pegunungan, Siang Huazi dan Siang Hua Lu sama-sama gelisah. Mereka secara tidak sadar mendekati Li Kingshan. Segera, mereka tiba di depan sebuah gedung. Sebuah batu besar di pintu masuk diukir dengan tulisan, Clear Ripple Hall, diangkat oleh bunga teratai. Ola Clear Ripple, Siang Hua Zi berteriak tanpa sadar. Sepotong ketakutan muncul di wajahnya. Li Kingshan berpikir, benar-benar ada banyak orang yang mengetahui tentang Ola Clear Ripple, tetapi jika mereka tidak melihatnya secara pribadi dan mengidentifikasinya, mereka tidak akan mengetahuinya meskipun mereka mengetahuinya. Pemimpin Ola kami ingin bertemu denganmu dan bertanya tentang altar silotus. Berhati-hatilah ketika kamu berbicara nanti. Jika kamu menunjukkan rasa tidak hormat, sepotong niat membunuh melintas di mata pria itu. Siang Hua Zi berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak akan berani. Mereka melewati Ola dan tiba di halaman belakang yang tenang. Pria itu membungkuk dengan sopan. Pemimpin balai, aku sudah membawanya. Ru Xin. Li Kingshan hampir mengucapkan dua kata ini. Dia menatap lurus ke arah wanita berbaju putih. Siapa lagi selain Ru Xin. Namun, Ru Xin sepertinya tidak mengenalinya. Dia acuh-ta'acuh. Beraninya kamu. Pria itu berseru, dan Li Kingshan meniru Siang Hua Zi dan Siang Hua Lu lalu membungkuk. Murid dari altar silotus, Goldia, Yue, siapa pemimpin Ola. Kamu boleh pergi dulu. Ru Xin melambaikan tangannya, dan bahkan tidak melihat ke arah Li Kingshan. Dia tiba di depan Siang Hua Zi dan Siang Hua Lu, dan meletakkan tangannya di bahu mereka. Dia berkata dengan lembut, ibumu memberitahuku segalanya. Ada mata-mata di altar silotus. Apakah itu kamu? Kami bukan mata-mata. Siang Hua Zi berteriak tanpa sadar. Di bawah tekanan itu, dia tidak bisa menjaga ketenangannya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Siang Hua Lu bahkan semakin terdiam. Kalau begitu, itu kamu. Ru Xin melirik Li Kingshan. Benar, ini aku. Li Kingshan tiba-tiba berubah menjadi wujudnya yang berambut merah dan bermata merah. Dia menatap Ru Xin dengan tatapan membara. 745 Ru Xin Li Kingshan mengerutkan kening. Ini bukan nada suaranya yang biasa. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menemukan jalan ke sini. Namun, Ru Xin di masa lalu sudah mati. Saat ini, aku adalah pemimpin Aula Clear Ripple, siji. Suara Ru Xin dipenuhi dengan jarak dan ketidakpedulian. Jangan bilang kamu benar-benar berencana menghabiskan hari-harimu bersama ibu teratai putih sialan itu. Li Kingshan naik dan meraih tangannya. Itu sedingin dan sekeras batu giyok. Diam, ibu teratai putih menyelamatkan dunia dan menyelamatkan seluruh kehidupan. Jika Anda terus berbicara kasar, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Ru Xin melepaskan tangannya dan berkata dengan tegas. Oh, aku ingin melihat betapa kejamnya dirimu. Mata Li Kingshan menjadi dingin. Tentu saja dia tidak marah padanya. Dia jelas-jelas telah terkena teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple, dan pikirannya telah benar-benar kacau. Sungguh sekte teratai putih. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah tangan bersiul ke arah jantungnya. Ru Xin sebenarnya mencoba membunuhnya tanpa ampun. Li Kingshan tidak mengelak. Ada sedikit rasa sakit di hatinya, tapi yang paling banyak adalah kemarahan. Dadanya terasa sakit. Ujung jarinya menembus kulitnya. Itu jauh lebih mudah dari yang dibayangkan Ru Xin, tapi tangan itu berhenti. Apa? Kamu tidak ingin membunuhku? Kilatan cahaya melintas di mata Li Kingshan. Aku tahu aku bukan lawanmu, dan aku tidak ingin menjadi musuh yang kuat bagi sekte teratai putih. Kamu boleh pergi. Ru Xin mundur dan kembali sadar, memunggungi dia. Aku datang kali ini untuk membawamu kembali ke Provinsi Hijau. Saya tidak akan kembali ke Provinsi Hijau. Ru Xin melihat ke belakang. Tekad di matanya membuat alis Li Kingshan semakin berkerut. Kamu telah terkena teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple, tapi aku akan menyembuhkanmu. Li Kingshan mengambil satu langkah ke depan. Ekspresinya juga sama tegasnya. Sekarang bukan waktunya untuk berkonflik. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia harus membawanya pergi dari sekte teratai putih. Li Kingshan, tahukah kamu tempat apa ini? Formasi mantra Lotus Peak telah diaktifkan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan. Ru Xin berkata dengan benar, kilatan nakal muncul di kedalaman matanya. Tiga tahun yang lalu, setelah bertemu yang mulia teratai hitam, dia diundang untuk bergabung dengan sekte teratai putih, tetapi tujuannya adalah menggunakan kekuatan sekte teratai putih untuk mencari keberadaan Li Kingshan. Namun, Li Kingshan telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Hanya setelah penghancuran Zilotus Altar dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Dia menemukan kerisan fragilis. Yakin bahwa dia masih hidup. Untungnya, dia tidak ada di depannya saat itu. Saat itu, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Tentu saja, dia juga mencoba teknik riak pembersih jantung. Efeknya tidak istimewa. Mungkin itu karena dia berlatih Heavenly Tome of Cloud Furnace, atau mungkin ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan, tapi itu memang sedikit mempengaruhi dirinya, tapi itu jauh dari tingkat cuci otak. Dia telah membuatnya khawatir begitu lama tanpa hasil. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersatu kembali setelah sekian lama. Jika dia tidak menggodanya sedikit, itu akan sangat sia-sia. Namun, dia tidak bisa melanjutkan, atau orang ini akan menyerangnya. Dia sudah mulai mengantisipasi ekspresinya. Li Qingshan siap menyerang. Dia ingin menundukkannya secara langsung, mendorongnya ke lapangan Asura, dan membawanya pergi. Kru Xin menarik nafas dengan lembut. Tepat ketika dia hendak berbicara. Aroma samar bunga teratai melayang, dan seorang wanita tua berambut putih mendekati halaman dengan punggung tertekuk. Uhuk, uhuk, kamu benar. Si Ji, denganku di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Ibu teratai putih. Mata Li Qingshan menyipit. Dia seharusnya menyembunyikan auranya dengan sangat baik, kecuali Ru Xin diam-diam melaporkan hal ini kepada ibu teratai putih. Awalnya, dia memiliki beberapa keraguan, tapi sepertinya sekarang, dia benar-benar telah dicuci otak oleh teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple. Ru Xin juga terkejut. Dia secara khusus mengatakan kepada mereka untuk langsung membawa siapapun dari altar Zilotus untuk menemuinya jika mereka datang ke puncak bunga teratai, karena dia tidak ingin menarik perhatian ibu teratai putih. Mengapa ibu teratai putih datang? Kita dalam masalah sekarang. Jika dia terus berpura-pura dicuci otak dengan teknik pembersihan hati Clear Ripple, maka Li Qingshan tidak akan menyerah sampai dia membawanya pergi. Ibu teratai putih pasti ingin membunuhnya sebagai pengkhianat juga. Dia masih belum bisa menemukan solusinya. Kamu kenal saya. Suara ibu teratai putih berubah dari tua dan serak menjadi muda dan menyenangkan. Kerutan di wajahnya lenyap seketika, berubah menjadi seorang wanita muda cantik yang tampak berusia dua puluhan. Teratai putih di tangannya mekar saat dia mengarahkannya ke Li Qingshan dari jauh. Puncak bunga teratai berguncang, dan seberkas cahaya putih melesat ke udara, menyebar di udara dan menyelimuti seluruh gunung. Semua formasi telah diaktifkan. Markas besar altar teratai putih yang tadinya merupakan tempat berbahaya menjadi semakin berbahaya. Jalang, lepaskan teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple, dan aku akan memberimu kematian cepat. Li Qingshan berubah menjadi komandan iblis yang tinggi dan ramping dengan baju besi merah dan biru. Kemarahan di hatinya tercermin pada kaca matanya yang melengkung, melonjak karena amarah. Sudah lama sekali dia tidak begitu marah. Bahkan ketika dia dipaksa menemui jalan buntu oleh Raja Naga Laut, dia menganggapnya sebagai risiko lain. Tapi sekarang, dia pada dasarnya telah tersentuh. Dengan pedang naga iblis di tangan, tangisan naga terdengar di seluruh puncak bunga teratai. Hanya kematian yang bisa membersihkan sesuatu yang najis seperti ini. Cahaya dingin melintas di mata ibu teratai putih. Beraninya dia berbicara seperti itu padanya di puncak bunga teratai. Dia benar-benar ceroboh. Tunggu. Rusin ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Teratai mekar. Bunga teratai di tangan ibu teratai putih mekar sempurna, berubah menjadi lingkaran cahaya putih bersih yang menyerupai kelopak bunga. Mereka terbang menuju Li Qingshan lapis demi lapis. Li Qingshan juga merasa terancam. Teratai itu sama sekali tidak biasa. Kemungkinan besar itu adalah harta karun misterius yang telah dibantai oleh ibu teratai putih beberapa ratus ribu orang untuk dimurnikan seperti yang disebutkan Gu Yanying. Tampaknya murni dan polos, namun dipenuhi dengan sifat yang dalam dan jahat. Namun, niat membunuhnya menjadi semakin tajam. Dia menghunus pedang naga iblis dengan dentang, dan tangisan naga itu segera berubah menjadi auman naga. Dengan sekejap, pedang ki melesat seperti pelangi, membelah lapisan kelopak menjadi dua. Harta karun misterius. Ibu teratai putih terkejut. Dia mengerti betapa langkanya harta karun misterius itu. Untuk memurnikan teratai di tangannya, entah berapa banyak usaha yang telah dia lakukan, tapi semua itu sepadan. Kelopak bunganya tampak rapuh, namun bahkan para kultifator inti emas pun akan kesulitan untuk menghindari kematian jika mereka tersedot ke dalamnya. Teratai telah memainkan peran penting dalam mengalahkan pemujaan dewa ular. Teratai mekar. Bunda teratai putih berteriak, dan teratai putih bersinar dengan cahaya yang lebih cemerlang. Itu memunculkan bunga teratai putih yang terus mekar. Tidak ada apapun di sekitar Li Qing Shan, hanya ribuan teratai putih yang berkumpul di sekelilingnya. Kekuatan yang dikandungnya ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dragonifikasi Pedang naga iblis terbang dari tangannya, berubah menjadi naga iblis yang menari-nari di sekitar Li Qing Shan. Ia bahkan menggunakan teknik pedang yang mendalam-dalam bentuk naganya. Untuk sesaat, pedang ki mengamuk. Naga iblis itu menari-nari, merobek-robek bunga teratai itu hingga berkeping-keping. Ia sama sekali tidak bisa mendekati Li Qing Shan. Namun, bunga teratai terus bertambah banyak, sehingga dia tidak punya ruang untuk bernapas. Ini adalah bentrokan antara dua harta karun misterius. Gelombang kejut itu membuat Rusin menjauh. Yang dia lihat hanyalah Aula Clear Ripple yang dia tinggali selama hampir tiga tahun bersilangan di antara dua lampu. Itu hancur total. Itu direduksi menjadi beberapa bagian. Bintik cahaya putih. Mereka berkumpul dari segala arah. Ibu teratai putih tampak lebih muda lagi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah kendalinya, seluruh Aula Clear Ripple tampak menjadi bunga teratai, membungkus Li Qing Shan. Ibu teratai putih memiliki keunggulan geografis, namun kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya. Rusin berpikir dengan cemberut. Tiba-tiba, dia melihat Li Qing Shan melangkah ke atas kepala naga di dalam cahaya putih. Naga iblis terbang ke depan, dan bunga teratai melonjak. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan Ki iblis membungkusnya saat itu berputar cepat seperti pusaran. Mutiara samudera telah lenyap, namun telah diubah menjadi kekuatan baru di hati iblis. Sementara itu, berbagai metode sirkulasi kekuatan dari Ocean Wilding masih ada, dan sekali lagi telah didemonstrasikan dengan cara yang baru. Bentuk pusaran. Ki iblis berputar dengan cepat seperti bor, menembus teratai yang tak terhitung jumlahnya dan menekan ke arah bunda teratai putih. Dari mana datangnya sosok sekuat itu? Ibu teratai putih menggigil di dalam. Dia terkejut, tapi dia tidak panik. Dengan membalikkan tangan kirinya, dia mengambil biji teratai putih bersih dan membuangnya. Biji teratai berubah dari putih menjadi merah di udara. Ledakan. Seperti sambaran petir, kobaran api yang dahsyat menelan Li Kingshan, mengubahnya menjadi lautan api. Ibu teratai putih berdiri di atas alas teratai dengan kaki telanjang. Nyala api yang berkobar tidak dapat mendekat dalam jarak satu meter darinya. Dia mencibir. Setiap, benih teratai api ilahi, sangatlah langka. Untuk itu diperlukan teratai yang ditanam di lautan api dan api untuk mengumpulkan kis spiritual api. Hanya satu biji teratai yang dapat dihasilkan setelah satu dekade pemeliharaan yang cermat, jadi kekuatannya jelas sangat luar biasa. Pada saat ini, terdengar auman naga, dan Li Kingshan muncul di atas naga itu. Dia membelah lautan api dan melayangkan pukulan ke arah ibu teratai putih. Ibu teratai putih terkejut. Dia tampak tidak terluka sama sekali. Penutupan teratai. Kelopak bunga pada alas teratai di bawahnya menutup, melingkari tubuhnya saat berkelap-kelip dengan cahaya putih. Dia tidak merasa takut sama sekali. Jika dia mengayunkan pedang iblis itu, dia masih berada dalam bahaya, tapi mustahil baginya untuk menembus pertahanannya hanya dengan tinjunya. Bang! Kelopaknya terpelintir dan roboh. Pukulan Li Kingshan menghantam teratai, mendarat di wajah ibu teratai putih. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih dari kekuatan iblis lembu, bagaimana teknik biasa bisa menghentikannya bahkan tanpa kekuatan getaran. Mati! Master aliran sesat, Ah Zong itu telah berhasil mencapai puncak bunga teratai. Jin Si melapor kepada seorang pria dan seorang wanita di gua bawah tanah tersembunyi lebih dari 100 km jauhnya dari puncak bunga teratai. Pria itu memiliki sikap yang bermartabat. Dia mengenakan jubah emas tipis, dan dia mengenakan lingkaran dengan ular emas melingkari kepalanya. Wanita itu memiliki sosok yang anggun. Dia mengenakan gaun putih keperakan dan lingkaran dengan lingkaran ular perak di kepalanya. Sejak zaman kuno, pemujaan dewa ular selalu memiliki dua guru pemujaan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka adalah pemuja aliran kiri dan pemuja aliran kanan. Salah satunya adalah manusia, sedangkan yang lainnya adalah dasmon ular. Tanpa sepengetahuan Li Qing Shan, sebuah skema telah terbentuk. Jin Si tidak membunuh semua orang di altar Zilotus. Sebaliknya, dia membiarkan satu orang hidup, dan itu adalah Ah Zong. Pemimpin sekte kiri dari sekte dewa ular, pria dengan mahkota ular emas, agak ragu. Apakah menurutmu itu akan berhasil? Jin Si berkata, aku yakin 50 hingga 60 persen. Anak itu pasti bukan anggota sekte teratai putih. Jika wanita tua teratai putih itu mengetahui bahwa seseorang telah menghancurkan altar Zilotus dan bahkan menyusup ke puncak bunga teratai diupaya untuk mengambil alih penguasa olah clear ripple-nya, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Anak itu juga bukan orang suci. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi kesempatan yang dikirim dari surga bagi kita. 50 hingga 60 persen percaya diri. Cukup. Jika berhasil, Anda telah melakukan perbuatan besar untuk pemujaan dewa ular. Aku pasti akan membalasmu. Teratai putih, Teratai hitam, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Pemimpin sekte kanan berkata dengan kejam. Mata ularnya berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Getaran terdengar dari jauh, dan pemimpin sekte kiri menjadi gusar. Mereka benar-benar sudah mulai. 746. Li Qingshan memukul wajah ibu teratai putih dengan kejam, dan energi kekerasan tercurah. Wajah cantik ibu teratai putih terpelintir dan roboh. Dengan keras, benda itu meledak, dan darah serta materi otak berserakan di mana-mana. Dia melewatinya. Mayat ibu teratai putih tanpa kepala masih berdiri di atas alas teratai tanpa bergerak sedikitpun. Naga iblis berubah menjadi pedang dan kembali ke tangan Li Qingshan. Dia mendengus dingin. Jadi hanya itu yang kamu punya. Ibu teratai putih tanpa kepala tiba-tiba bergerak lagi. Dengan sekejap, bunga teratai bermekaran di setiap langkah yang diambilnya, menjauh. Li Qingshan agak terkejut. Biasanya, bahkan Dasmon dengan vitalitas yang kuat mungkin akan mati jika kepalanya langsung diledakan, apalagi manusia pembudidaya. Dia benar-benar punya kahlian untuk bisa bertahan lama melawan Gu Yanying. Paling tidak, itu adalah kahlian yang bisa dikalahkan. Kepala lainnya tumbuh dari leher kosong ibu teratai putih dalam sekejap mata. Dia menatap Li Qingshan dengan tidak percaya. Jika bukan karena metode kultifasi luar biasa yang dia praktikkan, pada dasarnya dia akan gagal total dalam tugas semudah itu, mati karena pukulan tanpa alasan. Siapa kamu sebenarnya? Dia memahami sesuatu. Bahkan di puncak bunga teratai, yang diselimuti oleh banyak formasi, dia bukanlah orang lemah yang bisa dia hancurkan sesuka hatinya. Sebaliknya, dia seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Orang yang akan membunuhmu. Dua aliran gas putih menyembur keluar dari bagian belakang bahu Li Qingshan, dan dia tiba-tiba berakselerasi, menembak ke arah ibu teratai putih. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya dan berhenti. Seberkas cahaya putih melewati tubuhnya, meninggalkan luka mengejutkan di punggungnya. Bahkan tubuh komandan iblis tidak bisa memblokir kekuatan seperti itu. Jika dia diserang secara langsung, itu bukan bahan tertawaan. Dia menerjang ke kiri lagi. Seberkas cahaya putih menembus bayangan yang ditinggalkannya. Pada saat itu, seberkas cahaya putih melesat. Sosok Li Qingshan berkedip-kedip, terus-menerus berbalik dan mengelak dengan indera penyuruh. Kadang-kadang, dia terbang ke kaki gunung, dan di lain waktu, dia terbang ke puncak, meninggalkan garis putih panjang. Di bawah kendali ibu teratai putih, formasi pelindung yang menyelimuti seluruh puncak bunga teratai mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Aku tidak peduli siapa kamu. Hanya kematian yang menunggu mereka yang berani menerobos ke dalam sekte teratai putihku. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak saat dia terbang. Ekspresi ibu teratai putih menjadi tegas. Sinar cahaya putih tidak menyebar. Sambil bersilangan, dia melambaikan teratai di tangannya dan menunjuk ke arah Li Qingshan. Net yang tak terhindarkan, hentikan. Ratusan dan ribuan lampu putih bersilangan dan mengiris ke arahnya. Li Qingshan terkejut. Cahayanya sepadat jaring laba-laba. Dia telah menutup semua rute pelarian. Dia tampak ketakutan konyol. Dia berdiri tak bergerak di udara di atas lotus peak, masih melepaskan berkas cahaya yang terjalin, menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Dalam sekejap, tempat di mana dia berdiri menjadi titik fokus putih menyala. Ekspresi ibu teratai putih sedikit meredah. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya sekarang, dia tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi abu. Refleksi bulan. Titik fokusnya menyala, dan ribuan sinar cahaya memancar ke segala arah. Mata Li Qingshan menjadi setenang air. Potongan cangkang mendalam milik penyuruh menari-nari di sekelilingnya, memantulkan kembali setiap sinar cahaya. Di bawah kendalinya yang luar biasa, cangkang mendalam penyuruh mengubah sudut, dan sinar cahaya malah menjadi senjatanya. Dari bangunan di puncak teratai hingga para murid dan ketua olah dari sekte teratai putih, beberapa lusin sinar cahaya melesat ke arah ibu teratai putih. Beberapa lusin garis cahaya melesat ke arah ibu teratai putih. Pada saat kritis, dia menggerakkan formasi dengan tergesa-gesa dan menangkis sebagian besar seberkas cahaya, tapi masih ada satu yang tidak bisa dia tolak atau hindari tepat waktu. Itu secara langsung membuat lubang besar di tubuhnya. Pada dasarnya seluruh organ tubuhnya telah dibakar. Hanya tersisa lapisan tipis kulit dan daging di sekitar pinggangnya, menyatukan tubuh bagian atas dan bawah. Ibu teratai putih menghentikan serangan dari formasi tersebut. Mengabaikan luka-lukanya, dia menatap ke puncak teratai. Markas besar sekte teratai putih yang dia kelola selama lebih dari satu dekade telah hancur menjadi reruntuhan. Pada dasarnya semua bangunan telah hancur, dan banyak murid elit dari sekte teratai putih telah meninggal. Bahkan tiga master aula telah meninggal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Mata rusin juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah tahu bahwa dia kuat, tetapi dia masih menganggapnya tidak terduga ketika dia melihatnya secara langsung. Awalnya, dia mengira ini akan menjadi pertempuran yang sangat berbahaya, tetapi sekte teratai putih malah dibantai. Li Qingshan tidak pernah menyangka gambar cermin air akan begitu efektif. Kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Awalnya, dia berencana menggunakan gambar cermin air untuk membuka jalan untuk bertahan hidup saat semua sinar cahaya berkumpul padanya dan membuat ibu teratai putih lengah. Namun, saat dia menggunakan gambar cermin air untuk memantulkan sinar cahaya, dia berubah pikiran, karena itu terlalu efektif. Pada dasarnya semua serangan berhasil dipantulkan. Dibandingkan serangan fisik seperti pedang, tinju, dan tendangan, jelas lebih mudah memantulkan cahaya. Dan, meskipun sinar cahayanya sangat kuat, mereka tidak memiliki kemauan seorang kultifator. Itu hanyalah kekuatan penghancur yang murni dan buta, itulah sebabnya dia memanfaatkan peluang itu. Cahayanya menghilang, tapi sebelum dia sempat merayakannya, dia merasakan kepalanya berputar. Menggunakan gambar cermin air sangat merugikan pikirannya. Dia sudah sangat kelelahan. Daemon kidi inti daemonnya pada dasarnya telah habis. Jika ibu teratai putih terus menggunakan formasi untuk menyerangnya tanpa mempedulikan apapun, mungkin dialah yang akan terluka parah. Bertarung melawan ibu teratai putih di markas besar sekte teratai putih memang sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa merenggut nyawanya, tapi dia punya terlalu banyak trik, itulah sebabnya dia tampak begitu santai. Jika bukan karena garis keturunan Phoenix-nya, biji teratai api saja sudah cukup untuk melukainya. Jika bukan karena kekuatan iblis lembu, mustahil baginya untuk menghancurkan teknik perlindungan ibu teratai putih dalam satu pukulan. Kemudian, dengan keunggulan sebagai tuan rumah, dia akan dapat terus memulihkan kekuatannya, menjadikannya tak terkalahkan. Dan, jika bukan karena gambar cermin air, mungkin tidak ada manusia atau daemon kesusahan surgawi kedua yang bisa menghadapi serangan formasi pelindung secara langsung, apalagi melancarkan serangan balik. Ini adalah kekuatan sembilan transformasi iblis dan ilahi. Itu pada dasarnya memungkinkan dia untuk menghadapi situasi apapun. Meskipun dia tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan secara keseluruhan, hal itu memungkinkannya untuk unggul dalam setiap bentrokan, memaksa ibu teratai putih mundur. Li Qingshan mengabaikan ibu teratai putih yang tertegun. Dia mencengkram gagang pedang naga iblis dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Cahaya dari pedang itu meluas hingga beberapa ratus meter, menghasilkan auman naga yang luar biasa. Dia mengarahkannya ke puncak bunga teratai di bawah dan mengayunkannya ke bawah dengan cara yang menghancurkan. Ada kilatan cahaya cemerlang di sekitarnya. Itu seperti meteor yang menembus langit. Gunung seperti teratai terbelah di tengah, runtuh ke kedua sisi. Ini menghasilkan suara gemuruh yang memekatkan telinga, dan tanah berguncang dengan lembut. Tanpa urat spiritual puncak bunga teratai sebagai fondasinya, semua formasi runtuh. Rusin terbang di udara dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, apakah sekolah teratai putih hancur karena lelukonku? Li Qingshan menghela nafas dan merasakan amarahnya sedikit meredah. Dia kembali menatap ibu teratai putih, namun niat membunuhnya semakin membara. Ibu teratai putih menggunakan teknik menakjubkannya lagi untuk menyembuhkan lukanya yang mengerikan. Dia tampak menjadi sedikit lebih muda. Saat sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh menoleh, amarahnya berubah menjadi dingin. Mati! Li Qingshan berteriak. Pedang naga iblis meraum dengan marah. Ibu teratai putih menggunakan teknik menakjubkan mekarnya bunga teratai di setiap langkahnya lagi. Bunga teratai bermekaran di langit satu demi satu. Mereka mekar di mana-mana. Sosoknya melayang, menembus bunga teratai satu per satu. Tak lama kemudian, ibu teratai putih berdiri di atas setiap bunga teratai. Sosoknya melayang, menembus bunga teratai satu per satu. Ribuan di antaranya tersebar ke segala penjuru. Bunga teratai adalah salah satu gerakannya yang paling kuat. Dia bisa bergerak di antara bunga teratai. Bahkan jika dia menemukan tubuh aslinya, dia hanya akan mampu menyerang ilusi. Entah itu untuk menyerang atau bertahan, itu menakjubkan, dan pelariannya bahkan lebih misterius dan tidak dapat diprediksi. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri berkali-kali ketika dia bentrok dengan Gu Yanying adalah karena gerakan ini. Rantai penindasan setan. Li Qingshan bergidik, dan ribuan rantai hitam melesat ke arah setiap bunga teratai. Dari jauh, tampak seperti laba-laba besar yang menyemburkan ribuan helai sutra. Bunga teratai hancur, dan hanya satu rantai yang dirobohkan oleh ibu teratai putih. Disitulah tubuh aslinya berada, dan tidak ada satupun bunga teratai yang bisa dia tinggalkan. Li Qingshan bersiul dengan jejak asap putih. Penindasan setan. Menara penindas iblis turun dari atas, menghantam ibu teratai putih dengan kejam. Jelas sekali, dia bukanlah orang yang baik hati. Dia memiliki sifat iblis yang kuat, jadi menara penindas iblis yang dia gunakan sangat tinggi dan kuat. Tidak mungkin untuk mengelak. Saat dia menatap menara yang gelap gulita, seolah dia ingin menyedot pikirannya dan menyegelnya. Ledakan. 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 Ibu teratai putih menjentikan jarinya dan mengeluarkan tiga biji teratai api, membuat menara penindas iblis terbang. Tepat ketika dia ingin terus melarikan diri, pedang berlumuran darah keluar dari dadanya. Dia berbalik, dan riak di topengnya yang melengkung membentuk senyuman kejam. Suara sedingin es terdengar dari belakang, mati. Apakah bunga teratai akan layu? Ibu teratai putih sedikit mengernyit. Dia dipenuhi rasa kasihan. Dia tidak melakukan perlawanan yang tidak ada gunanya lagi. Pedang itu adalah harta karun misterius. Selama pedang kidimuntahkan, dia akan langsung hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa cerdik tekniknya, dia tidak akan bisa pulih. Hanya kematian yang menunggunya. Tolong tunjukkan belas kasihan, kawan. Seberkas cahaya hitam melintas. Yang mulia teratai hitam berseru dari jauh. Teratai hitam, pergi. Bunga teratai akan mekar dan layu dengan sendirinya. Jangan balas dendam padaku. Kata ibu teratai putih. Bakatnya luar biasa, dan dia telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Tapi dia bukanlah lawan orang ini. Bolehkah aku bertanya bagaimana sekte teratai putih telah menyinggung perasaanmu? Yang mulia teratai hitam terbang mendekat dan membungkuk dengan sopan. Kaca mata Li Qingshan yang melengkung berdesir. Dia masih bisa mengingat altar Lord di masa lalu. Sikapnya luar biasa, bahkan lebih dari sebelumnya. Di masa lalu di kota angin kuno, dia pernah memiliki kesempatan untuk membunuhnya dan Han Qiongzi. Tapi dia tidak melakukannya. Itu bukan karena dia meremehkan mereka. Memperlakukan mereka seperti semut. Alhasil, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia menjelaskan keseluruhan ceritanya dengan acuh-ta'acuh. Lepaskan teknik pembersihan hati dari Clear Ripple, dan aku akan segera membunuhnya. Melihat betapa kamu adalah orang yang berakal sehat, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Black Lotus mengeluh, Teman, kamu sedang membicarakan siji. Namun sepengetahuanku, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik pembersihan jantung Clear Ripple. Apa, itu tidak mungkin, kata ibu teratai putih. Dalam ingatannya, efek teknik ini pada siji sangat luar biasa. Justru karena inilah dia sangat mempercayainya, memberinya otoritas dan status yang begitu besar. Jika dia benar-benar setia pada sekte teratai putih, apakah dia akan bersikap seperti ini sekarang? Black Lotus menunjuk ke arah rusin dari jauh. Sebagai penguasa Allah Clear Ripple, dia tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan atas kehancuran sekte teratai putih dan kematian ibu teratai putih. Sebaliknya, dia tampak agak malu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya pada Li Qingshan sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia berteriak, dasar bajingan. He he, aku hanya bercanda, aku hanya bercanda. Siji. Kata ibu teratai putih dengan kaget. Ekspresinya berkata, aku tidak pernah berpikir kamu akan menghianatiku. Dia bahkan lebih enggan menerima kenyataan bahwa sekte teratai putih telah dihancurkan karena lelucon. Dia berteriak pada Black Lotus, jika kamu tahu sebelumnya, kenapa kamu tidak memberitahuku. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap sekte teratai putih, dan dia telah berkontribusi cukup banyak dalam tiga tahun terakhir. Saya pikir itu akan baik-baik saja. Itu disebut baik-baik saja. Ibu teratai putih menunjuk ke arah puncak bunga teratai yang telah terbelah dua dan berteriak. Setidaknya, ini jauh lebih baik daripada saat kita pertama kali datang ke Provinsi Kabut, bukan? Teratai hitam lembut. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Li Qingshan, Dengar, kawan, ini semua salah paham. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja dan mengubur kapaknya? Namun, Rusin berkata, ini bukan kesalahpahaman. Ibu teratai putih berkata dengan marah, apalagi yang ingin kau katakan, penghianat. Saya telah memperlakukan Anda dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Apakah kamu hanya akan puas jika kamu membunuhku? Yang ingin aku katakan, sang penghianat, adalah, mengapa kamu tiba-tiba muncul di tempatku, Bunda Suci? Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Itu sebabnya saya bilang itu bukan kesalahpahaman. Anda mungkin terjebak. Awalnya, Rusin berencana bercanda dengan Li Qingshan sebelum mengirimnya pergi dari puncak bunga teratai. Selama Bunda Teratai Putih muncul beberapa saat kemudian, situasinya tidak akan berkembang sejauh ini. Di altar Zilotus, seseorang bernama A, Zong juga melarikan diri. Dia melaporkan semuanya kepadaku, dan aku yakin dia tidak berbohong. Ibu Teratai Putih sedikit terkejut. Rusin berkata, dia tidak berbohong, tapi apa yang dia katakan mungkin adalah apa yang ingin kamu dengar dari orang lain, dan dia menghilangkan banyak kebenaran. Ibu Teratai Putih sedikit kembali sadar. Dalam keadaan seperti itu, bisakah seorang praktisiki yang sangat sedikit benar-benar melarikan diri? Itu adalah pemujaan Dewa Ular. Ketika Li Qingshan mendengar nama A, Zong, dia langsung mengerti. Dia secara khusus menggunakan niat membunuhnya untuk membuat semua orang pingsan sehingga kultus Dewa Ular dapat membungkam mereka. Mustahil baginya untuk melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin memanfaatkan orang lain, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kami akan segera mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Saat mereka mengatakan itu, dua garis cahaya emas dan perak melesat. Kedua pemimpin kultus Dewa Ular tiba bersama. Tuan, kami datang untuk membantu Anda. Mari kita hancurkan sekte Teratai Putih bersama-sama. Teratai Putih, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini juga. Mereka bersembunyi dan mengawasi dari jauh. Ketika mereka melihat puncak bunga Teratai hancur, mereka merasa sangat senang. Namun, mereka juga tercengang dengan kekuatan besar Li Qingshan. Sebagian besar pemikiran mereka untuk menundukkannya telah padam. Ketika mereka melihat Teratai Putih dan Teratai Hitam akan mati karena pedang mereka, mereka tiba-tiba mulai berbicara dan tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Akibatnya, mereka tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas menghampiri. Bahkan jika mereka tidak dapat menaklukkan Li Qingshan yang tidak diketahui asal-usulnya, mereka harus membunuh Teratai Putih dan Teratai Hitam sepenuhnya dan mengambil kembali warisan pemujaan Dewa Ular. Itu benar-benar kamu, Ibu Teratai Putih menjadi marah. Kemudian Teratai Hitam membungkuk ke arah Li Qingshan. Kami tidak pernah menyakitimu atau siji, kami juga tidak menentangmu dengan cara apapun. Ini semua adalah rencana kedua orang tercela itu. Tolong selidiki ini dengan jelas dan jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Ibu Teratai Putih berkata, Lepaskan aku. Aku akan mati bersama mereka. Itu tidak akan mengotori tanganmu. Anda bisa pergi. Li Qingshan menghunus pedang naga iblis dan melambaikan tangannya. Pedang naga iblis menghasilkan sensasi yang panjang dan enggan. Selain rusin, semua orang terkejut. Namun, dia punya rencananya sendiri. Di masa lalu, altar Lord Black Lotus telah menyelamatkan dia dan Han Qiong Xi. Jika dia menyelamatkan mereka hari ini, pada dasarnya dia bisa mengakhiri ini. Aku sangat benci dipermainkan. Li Qingshan berkata kepada dua pemimpin pemujaan dewa ular sebelum menatap rusin dengan kejam. 747. Teratai Hitam menggenggam tangannya ke arah Li Qingshan sambil berpikir. Terima kasih atas kebaikanmu, kawan. Lalu dia melirik ke arah Ibu Teratai Putih. Meskipun Ibu Teratai Putih sangat enggan, dia tetap membungkuk dengan enggan. Kedua pemimpin sekte dewa ular terkejut. Mereka tidak pernah mengira situasinya akan menjadi seperti ini. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Pemimpin sekte kiri mengayunkan tangannya, dan awan pasir kemasan terbang keluar. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dan menyelimuti Black Lotus dan White Lotus Mother. Meskipun itu bukan harta karun misterius, itu adalah satu set artefak misterius yang lengkap. Setiap butir pasir emas memiliki kekuatan artefak misterius yang lebih rendah. Tampaknya kualitasnya tidak bagus, tetapi jumlahnya ribuan. Tidak peduli lawan macam apa yang mereka temui, selama mereka menyelimutinya, mereka akan segera menjadi debu. Li Qingxian juga secara samar-samar diselimuti oleh pasir emas. Teman-teman, kamu sudah menyelamatkan mereka hari ini, tapi mereka pasti akan datang untuk membalas dendam di masa depan. Jika tidak ingin berbuat apa-apa, lihat saja dari satu sisi. Kami bersedia melayani Anda. Senjata aneh berbentuk cincin juga muncul di tangan kanan pemimpin sekte itu. Tepinya berkedip-kedip dengan cahaya, terbelah menjadi dua, lalu menjadi empat. Tak lama kemudian, ada lebih dari seratus dari mereka, berputar di sekelilingnya. Li Qingxian mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke arah Rusin. Tangannya juga ditutupi baju besi, dan cahaya di punggung tangannya meluas hingga ke ujung jarinya. Itu tajam dan agak ganas. Rusin meletakkan tangannya di tangannya. Itu masih sekuat batu giyok, tapi sekarang terasa hangat. Riak pada kaca matanya yang melengkung membentuk sebuah senyuman. Sudah waktunya untuk kembali. Kemudian dia berkata kepada para pemimpin sekte Dewa Ular, Apakah kamu siap untuk mati? Senyuman di kaca matanya berubah menjadi senyuman ganas. Lakukan. Bunuh dia juga. Seru pemimpin sekte kiri. Kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Aku tidak percaya kamu masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa setelah pertempuran sengit. Kata pemimpin sekte kanan dengan dingin. Pasir kemasan menyelimuti seperti kabut. Bilah bundar itu seperti bilah, memotong segalanya. Saya benar-benar sedikit lelah. Li Qingshan mengakuinya dengan tenang. Dia kelelahan mental saat ini, dan daemon kinya telah habis. Bahkan sebagian besar ki iblisnya telah habis. Bagaimanapun juga, ibu teratai putih bukanlah orang sembarangan. Dia tidak bisa dibunuh dengan mudah. Namun, selama aku bisa menggerakkan satu tangan, aku masih bisa membunuh orang sepertimu. Li Qingshan mencengkeram pedang naga iblis dengan erat dan berpikir, kali ini, aku akan membiarkanmu memulai pembantaian. Tiba-tiba, teratai putih bermekaran dan menghalangi bilah cincin pasir emas. Ibu teratai putih mengacungkan teratai putih di tangannya, sedangkan teratai hitam memegang teratai hitam di tangannya, memunculkan teratai hitam. Mereka terlihat jauh lebih lemah dibandingkan teratai putih, namun kerjasama tim mereka sempurna. Tidak ada setitik pasir pun yang mampu menembusnya. Li Qingshan berkata, Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Apakah kamu pikir dia tidak ingin pergi? Jangan bilang kamu tidak bisa melihat benda ini padamu. Ru Xin mengulurkan tangannya dan mengetuk kacamata Li Qingshan. Permukaannya beriak. Baik-baik saja maka, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Li Qingshan mengayunkan pedang naga ajaib, tapi Ru Xin meraih tangannya. Kenapa kita tidak istirahat dan memulihkan kekuatan dulu? Kamu cerewet sekali. Pernahkah Anda mendengar bahwa perempuan tidak boleh mencampuri urusan laki-laki? Tes, bukan berarti aku perempuan. Dan, apakah kamu termasuk laki-laki? Ru Xin tidak yakin dan mengejeknya. Jangan membuatku marah. Berhati-hatilah agar aku tidak meninggalkanmu di sini. Itulah yang aku inginkan. Hidup ibu suci. Saya ingin hidup atau mati bersama sekte teratai putih. Hehehe. Ru Xin bertekad, seperti pengikut paling setia. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Sudut mata ibu teratai putih bergerak-gerak. Dia tergoda untuk membunuh pengkhianat ini dengan satu serangan telapak tangan. Li Qingshan berkata, Tidakkah menurutmu ini suatu kebetulan? Bagaimana ini suatu kebetulan? Tiga organisasi, dan mereka kebetulan laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Terserah Anda. Apakah kita juga dianggap sebagai sebuah organisasi? Baiklah, apa yang ingin kamu katakan? Kebetulan mereka adalah pasangan, jenis yang sangat jatuh cinta. Hehehe. Jangan tertawa seperti itu. Itu kutukan di kampung halamanku. Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Hal yang sama terjadi di kampung halamanku. Persetan denganmu. Sekte Tratai Putih dan Kultus Dewa Ular bertempur sampai mati di luar, sementara Li Qingshan dan Ru Xin berdiri di tengah medan perang dan mengobrol santai. Itu membuat mereka merasa tidak senang karena suatu alasan. Tuan, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Tratai Hitam. Ibu Tratai Putih saat ini sedang melemah, sementara dia baru mengalami kesengsaraan surgawi kedua beberapa tahun yang lalu. Dia sudah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena dikepung dan diserang sejak awal. Dia tidak mampu mengimbangi dua pemimpin sekte yang terlalu lama berada dalam kondisi puncak. Minggir. Biarkan para profesional yang melakukannya. Li Qingshan berteriak, dan seberkas cahaya berbentuk naga bersiul. Itu menembus pasir emas dan bilah melingkar, dengan kuat mengukir jalan. Ibu Tratai Putih meraih Tratai Hitam, dan alas Tratai di bawahnya menutup, membungkusnya. Dia keluar dari terowongan. Kejar mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Pemimpin aliran sesat dari kiri melirik Li Qingshan dengan niat membunuh sebelum mengejar ibu Tratai Putih. Menekan. Li Qingshan dengan santai mengulurkan jarinya, dan menara penindas iblis turun dari atas. Jelas sekali, pemimpin sekte Dewa Ular juga tidak baik hati. Menara penindas iblis sangat megah. Itu dihancurkan dengan kejam dengan kekuatan untuk menekan segalanya. Pemimpin sekte kiri merasakan bahaya besar. Dia mengangkat tangannya, dan pasir emas berkumpul menjadi dua tangan emas besar, dengan paksa menghentikan menara penindas iblis. Heh, kamu masih memelototiku. Pernahkah kamu mendengar bahwa keluhan satu mata harus dibalas? Menekan. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia mengacungkan pedang naga iblis ke dalam seberkas cahaya, menjatuhkan bilah melingkar itu. Pemimpin sekte kiri jelas tidak mampu mengejar ibu Tratai Putih, sedangkan pemimpin sekte kanan juga tidak berani mengejar mereka sendirian. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat mereka melarikan diri ke kejauhan, melampiaskan seluruh amarahnya pada Li Qingshan. Pemimpin sekte mata ular kanan bersinar dengan cahaya perak saat dia menggunakan kemampuan bawaan Dasmon. Rusin berkata, jangan melakukan kontak mata dengannya. Kamu akan berubah menjadi batu. Namun, dia terlambat satu langkah. Li Qingshan telah melakukan kontak mata dengan sepasang mata ular. Ia langsung merasakan tubuhnya menegang, seolah dagingnya hendak berubah menjadi batu. Pemimpin sekte kiri menggunakan kesempatan ini untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya kemasan. Suara itu menghasilkan seruan melengking, bersiul ke arah kepala Li Qingshan. Meski tidak sekuat cahaya putih dari formasi pelindung puncak bunga Tratai, namun jaraknya dekat. Dan, isinya adalah pemimpin aliran sesat yang beraliran kiri. Bahkan jika dia bisa menggunakan gambar cermin air, dia akan kesulitan untuk memantulkannya kembali. Saat menghadapi bahaya, Li Qingshan bergidik. Dia menggunakan kemampuan bawaan yang jarang dia gunakan, kekuatan bumi. Dia merasa seperti terhubung dengan bumi tanpa batas. Dia selalu menjadi batu di bumi, jadi mengapa dia takut membatu? Cahaya perak melonjak kembali, dan pemimpin sekte kanan merasakan sakit yang menusuk di matanya. Air mata mengalir di wajahnya. Di masa lalu, ketika dia menggunakan kemampuan bawaannya, bahkan jika dia gagal, dia tidak pernah ditahan seperti ini. Saat itu juga, dia seperti melihat bumi tanpa batas. Itu sangat luas dan tebal, dan itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa digoyahkan oleh kemampuan bawaan. Li Qingshan mengangkat lengannya dan membelah cahaya kemasan itu dengan pedangnya. Dia kemudian bertanya pada Ru Xin dengan aneh, kenapa kamu baik-baik saja? Aku selalu menjadi batu. Ru Xin mengetuk punggung tangannya. Seolah-olah batu giyok dan batu saling bertabrakan, menghasilkan suara dentang. Kamu tidak akan seperti ini di masa depan, kan? Li Qingshan memahami bahwa ini adalah perwujudan dari budidaya buku surgawi tungku awan ke alam yang lebih tinggi. Namun, mau tak mau dia merasa kasihan karena dia telah menjadi kecantikan batu giyok. Apa bedanya? Itu kebetulan mematahkan fantasi tidak realistis beberapa orang. Ru Xin sepertinya memahami pikirannya dan berkata sambil tertawa. Tidak masalah jika aku seorang batu. Li Qingshan berkata dengan tegas. Pemimpin sekte kiri meraung dan mendorong ke atas, membuat pagoda penakluk iblis terbang. Pasir emas mengepal dan meninju Li Qingshan. Bagus. Li Qingshan membalas dengan pukulan. Aura iblis berubah menjadi pusaran air dan bertabrakan dengan pasir emas, menghasilkan suara logam yang bergesekan satu sama lain. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Li Qingshan bahkan tidak bergetar, tetapi pemimpin sekte kiri itu terbang keluar. Lengannya meledak berkeping-keping, dan tulang patah beterbangan kemana-mana. Mata pemimpin sekte itu membelalak tak percaya. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Heh, satu lagi yang bisa melawanku secara langsung. Li Qingshan menarik tinjunya dan melihat lapisan baju besi di tangannya telah terkelupas, meninggalkan luka yang dalam. Ada beberapa butir pasir emas yang tersisa di lukanya, dan mereka mati-matian mengebor tubuhnya. Begitu ki iblis melonjak, ia segera membuat pasir emas menjadi iblis. Ada banyak pasir keemasan, yang berarti setiap butir hanya mengandung sedikit maksud. Bahkan harta ajaib seperti pedang naga terbang, yang berisi niat kuat, bisa diiblis olehnya, apalagi alat sihir kecil yang lebih rendah. Orang ini terlalu kuat. Ayo bergabung. Pemimpin aliran sesat di sebelah kanan menarik pedang bundarnya dan terbang ke sisi pemimpin aliran sesat di sebelah kiri. Menggabungkan, Li Qing San terkejut. Rusin berkata, pemujaan dewa ular selalu merupakan perpaduan antara manusia dan ular. Manusia adalah gu ular, dan ular adalah manusia gu. Begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi pemimpin pemujaan sejati dari pemujaan dewa ular. Kekuatan mereka akan meningkat pesat, jadi berhati-hatilah. Kedua jenis cahaya itu terjalin dan melebur di udara, berubah menjadi sosok humanoid dengan ekor ular. Tampaknya itu adalah campuran antara pria dan wanita. Ada lingkaran ular emas dan perak di kepalanya, dan ia memegang pisau melingkar di tangan kirinya. Lengan kanannya yang meledak dengan cepat pulih dengan kekuatan hidup Daemon yang kuat. Pasir kemasan menempel di sana, membuatnya bersinar dengan cahaya kemasan. Beraninya kamu merusak rencana kami. Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa membunuhmu? Suara seorang pria dan seorang wanita bercampur menjadi satu. Sepasang mata ular menatap Li Qing San dengan kejam, tetapi ia tidak lagi berani menggunakan kemampuan bawaannya secara sembarangan. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Li Qing San meletakkan pedang naga iblis di bahunya. Pemimpin sekte itu melolong melengking dan memuntahkan seberkas cahaya kemasan lagi. Pasir kemasan menari-nari dan bila bundar itu terbang, meninggalkan jejak perak saat menerjang. Jelas sekali, ia telah menggunakan kemampuan bawaannya. Pasir kemasan, cahaya kemasan, dan pedang melingkar semuanya melesat bersamaan, tapi target mereka bukanlah Li Qing San, tapi Ru Xin di sampingnya. Dia tidak ragu-ragu untuk melalui begitu banyak masalah hanya untuk menemukan wanita ini. Dia pasti sangat penting baginya, dan kekuatannya hanya pada kesengsaraan surgawi tingkat pertama. Tidak mungkin dia membiarkannya dibunuh. Jika dia ingin melindunginya, dia akan sangat dibatasi, yang akan menjadi kelemahan fatalnya. Ru Xin tidak mengelak, atau dengan kata lain, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tiba-tiba, sosok ganas dan menakutkan muncul di belakangnya, melewati pasir emas dan bila melingkar dan menerjang ke arah pemimpin sekte tersebut. Sebelum pemimpin sekte itu dapat memahami sosok itu, pusaran merah darah lainnya muncul di hadapan mereka, melahap mereka. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka menyerang lebih dulu. Li Qing San menarik lapangan Asura. Huff! Gabung! Tahukah kamu satu tambah satu sama dengan dua? 748! Baiklah, ayo hentikan omong kosong itu. Mari kita bicara pelan-pelan setelah aku menanganinya. Li Qing San melemparkan lapangan Asura ke Ru Xin dan terjun ke dalamnya. Ru Xin bermain-main dengan lapangan Asura. Tiba-tiba, dia menghela nafas dalam-dalam dan benar-benar rileks. Matanya dipenuhi senyuman saat dia terbang menuju tepi lautan pepohonan. Beberapa saat kemudian, Ibu Tratai Putih dan Tratai Hitam kembali. Mereka menatap puncak bunga Tratai yang telah terbelah dua dan saling memandang. Aura pemimpin sekte telah menghilang. Dia jelas sudah mati di tangannya. Markas besar telah dihancurkan dan banyak murid telah terbunuh, namun mereka juga telah menghilangkan masalah besar. Apakah itu untung atau rugi? Ibu Tratai Putih berkata, dari mana asal-usulnya. Dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, dia jelas bukan siapa-siapa. Dia sepertinya menggunakan seni iblis. Apakah dia seorang penggarap setan dari salah satu sekte di selatan? Rasanya familiar. Black Lotus tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tiga tahun lalu, Raja Naga Laut telah membunuh Komandan Daemon Bulan Utara di Danau Setting Moon. Dia bertemu Siji di sana. Dia tahu dari banyak aspek bahwa Siji datang ke Provinsi Kabut untuk mencari seseorang, tapi dia tidak pernah menemukannya. Sampai hari ini, ketika dia datang mencarinya. Jawabannya sudah hampir terungkap. Ibu Tratai Putih bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Tratai Hitam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan pemahamannya tentang Ibu Tratai Putih, jika dia mengetahui identitasnya, dia pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam. Paling tidak, dia akan mengumumumkan masalah ini ke publik. Namun, tidak ada gunanya melakukan hal itu. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Jika tebakannya benar, kekuatannya bahkan lebih besar dari apa yang dia tunjukkan hari ini. Dia berhasil melarikan diri dalam bentrokan terbuka melawan salah satu dari sepuluh Raja Daemon. Hanya itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasa hormat. Ibu Tratai Putih berkata dengan kesal, sebaiknya kau tidak terlalu meremehkanku. Aku tidak akan melakukan hal bodoh yang sia-sia. Begitu aku menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, entah itu Gu Yanying atau orang ini, aku akan membuat mereka semua menyesalinya. Ya, ya, hidup Bunda Suci. Anda akan menyatukan sembilan provinsi. Jangan coba-coba mengabaikanku. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membuatmu menderita. Rasakan teknik pembersihan jantung dari Clear Ripple. Ibu Tratai Putih menggertakkan giginya. Tratai Hitam tidak berdaya. Di bawah naungan pepohonan yang lebat, Siang Hualu terbangun dari tidurnya dan mengusap matanya. Di mana tempat ini? Bukankah kita berada di Clear Ripple Hall? Siang Huazi juga membuka matanya. Dia bisa dengan jelas melihat sosok-sosok di sekitarnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Penjelajah malam. Ye Liubo bertanya dengan heran, kamu tahu tentang penjelajah malam? Mungkinkah dia ditemukan sebagai mata-mata? Dia dihadiahkan kepada suku penjelajah malam. Kemungkinannya melawan dia. Siang Huazi menatap kekejauhan. Siapa yang tahu berapa banyak penjelajah malam yang samar-samar ada di hutan? Banyak orang lain yang tinggal di hutan di Provinsi Kabut. Penjelajah malam bisa dianggap sebagai ras besar di antara orang lain, jadi mereka jelas tidak hanya ada di bawah prefektur Clear River. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini tinggal jauh di selatan, jadi Siang Huazi hanya mendengar tentang mereka. Selain penebang kayu raksasa dan beberapa ras mutan lainnya, sebagian besar mutan memusuhi manusia. Orang lain manapun dapat digambarkan sebagai dukun yang terlahir secara alami. Mereka memiliki berbagai kekuatan misterius dan sangat berbahaya. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Apa yang salah sekarang? Ye Liubo berubah menjadi bayangan dan tiba di puncak pohon beringin besar, menatap ke kejauhan. Di balik kanopi ada dunia berwarna merah darah, diselimuti oleh kabut samar berwarna merah darah setiap saat. Saat kekuatan alam Asura terus-menerus meresap ke dalam, bahkan dia tidak berani menyimpang terlalu jauh dari pohon beringin besar itu. Penjelajah malam biasa bisa lebih mudah rusak, berubah menjadi monster pembantai gila-gilaan. Namun, selama mereka bisa menahannya, kekuatan mereka akan meningkat secara drastis, itulah sebabnya penjelajah malam seringkali meninggalkan pohon beringin besar untuk menjalani uji coba terlepas dari bahayanya. Namun yang aneh adalah meskipun para daemon telah bermutasi dan menjadi sangat agresif, terkadang bahkan menyerang penjelajah malam yang berani keluar untuk uji coba, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi gila. Apakah justru karena mereka kurang rasional sehingga mereka tidak peduli kehilangan rasionalitas? Ye Liubo mengabaikan pikirannya dan merasakan aura kuat muncul di danau di kejauhan. Apa yang Tuhan lempar kali ini? Ledakan. Dengan gemuruh hebat lainnya, pemimpin pemujaan Dewa Ular melontarkan pukulan. Tinju yang terkondensasi dari pasir emas menghancurkan Jendral Asura menjadi daging cincang. Gelombang udara meletus dan menimbulkan gelombang besar. Daging cincang itu berputar dan berputar di udara, berubah kembali menjadi bentuk manusia dalam sekejap mata. Setelah itu, dia menginjak ombak dan menyerang tanpa rasa takut, bekerja sama dengan Jendral Asura lainnya dan melancarkan serangan terus-menerus. Tempat apa ini? Itu ada di dalam salah satu harta karunnya. Pembunuhan yang sangat besar. Apakah ini lapangan Asura yang legendaris? Dia sebenarnya memiliki harta karun misterius seperti itu. Pemimpin kultus Dewa Ular bertanya dan menjawab dirinya sendiri dengan dua suara berbeda. Dia terbang di atas permukaan danau dan menggunakan pisau melingkar untuk memotong Jendral Asura lainnya menjadi dua. Namun, luka Jendral Asura sembuh dalam sekejap mata. Pemimpin kultus Dewa Ular jauh lebih kuat dari para Jendral Asura. Awalnya, ini seharusnya merupakan pembantaian sepihak, tetapi Jendral Asura memiliki teknik pertempuran yang luar biasa dan kekuatan hidup yang luar biasa hebat. Mereka masuk ke dalam formasi pertempuran dan bekerja sama dengan baik, yang sebenarnya menyebabkan banyak masalah baginya. Apalagi tubuhnya mulai mengalami berbagai ketidaknyamanan. Ruam merah muncul di punggung tangannya, dan menunjukkan tanda-tanda menyebar. Itu semua karena sosok tadi. Jika ini terjadi di lain waktu, dia akan mampu menekan dan menghilangkannya dengan susah payah. Namun, niat membunuh di lapangan Asura sudah mulai mempengaruhi pikirannya. Ditambah dengan pelecehan terus-menerus dari Jendral Asura, dia berjuang untuk segera menenangkan diri. Oi, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sosok dengan pedang di punggungnya tiba-tiba muncul. Dia berdiri di permukaan danau dengan tangan di belakang punggung, menghalangi pemimpin kultus Dewa Ular. Pemimpin kultus Dewa Ular tiba-tiba terhenti, dan para Jendral Asura menyusul. Mundur, Li Qingshan memerintahkan saat pembunuhannya melonjak. Para Jendral Asura tidak berani bertindak gegabuh. Mereka semua mundur dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Tuan, kami tidak pernah memiliki keluhan atau keluhan apapun sebelumnya. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati bersama kami? Pemimpin Sekte Dewa Ular mulai merasa malu. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Hentikan omong kosong itu dan lakukan. Li Qingshan mengangkat pedang naga iblis dan mengarahkannya ke pemimpin pemujaan Dewa Ular. Naga iblis meraung dengan tidak sabar. Bunuh dia dan rebut lapangan Asura. Pemimpin Kultus Dewa Ular meraung dan melesat seperti seberkas cahaya perak. Sepasang sayap burung phoenix yang megah terbentang di punggung Li Qingshan. Dia mengepakannya dengan lembut, dan dengan cepat, dia berubah menjadi serangkaian kabur. Pemimpin Kultus Dewa Ular meleset. Dia berbalik tak percaya, dan ujung pedangnya terayun. Darah berceceran. Pemimpin itu memegangi luka di bahunya dan mundur. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Jangan bilang dia menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu ketika dia bentrok dengan ibu teratai putih tadi. Li Qingshan mengangguk. Patung penindas iblis dan sembilan transformasi iblis dan ilahi benar-benar cocok. Di puncak bunga teratai, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai bulan utara, jadi dia tidak menggunakan kemampuan bawaannya. Dia hanya menggunakan patung penindas iblis untuk bertarung. Dia hanya menggunakan kekuatan iblis sapi yang tidak terlalu menonjol dari waktu ke waktu. Sekarang dia telah menggabungkan kedua kekuatan itu bersama-sama, akan menjadi lelucon jika dia masih tidak bisa mengalahkan dua anjing liar. Tunggu. Pemimpin sekte Dewa Ular berseru. Li Qingshan sama sekali mengabaikan apa yang dia katakan dan melancarkan serangan telapak tangan dari jauh. Gemetar. Pemimpin kultus Dewa Ular merasa dadanya seperti dipukul oleh palu besar. Darah menyembur dari mulutnya, dan dengan cepat, dia mengambil posisi bertahan dengan tergesa-gesa. Pasir kemasan mengembun menjadi dinding di depannya. Tangan kanan Li Qingshan terbungkus retakan hitam. Dia menembus pasir emas dengan satu serangan dan meraih kepala pemimpin kultus Dewa Ular. Dia menghancurkannya dengan kuat, dan dengan retakan, tengkoraknya hancur. Dengan ayunan pedang, darah berceceran di mana-mana. Dia telah membagi pemimpin kultus Dewa Ular menjadi dua lagi. 749. Pedang naga iblis berubah menjadi bayangan naga dan kembali ke pergelangan tangan Li Qingshan dengan puas. Li Qingshan menyimpan mayat itu ke dalam cincin sumeru miliknya dan mengeluarkan inti emas aneh dari tubuhnya. Warnanya emas pucat, dan sepertinya ada ular perak kecil berenang di dalamnya. Isinya kekuatan yang kuat. Li Qingshan langsung melemparkannya ke dalam mulutnya, menghilangkan transformasi komandan iblisnya, dan kembali keluar lapangan Asura. Mata air berdeguk, dan aliran sungai mengalir deras, mendarat di kolam hijau jernih. Rusin duduk di atas batu hijau di samping kolam. Hantu wabah itu melintas dan menerkam tubuhnya. Dia tersenyum dan mengusap kepala Li Qingshan. Kamu terlihat jauh lebih enak dipandang sekarang. Li Qingshan menepis tangannya. Sudah waktunya untuk pergi. Kemana? Rusin mendongak. Langit biru cerah dan indah, dan awan putih melayang di langit. Tentu saja ke provinsi Qing. Li Qingshan memandangnya dengan ekspresi bingung. Aku tidak ingin kembali. Kamu bisa pergi sendiri. Mata Rusin berkabut. Kamu tidak mungkin berencana untuk tinggal di hutan ini seumur hidupmu, kan? Li Qingshan kaget. Saat kamu kembali kali ini, seharusnya sudah waktunya bagimu untuk menikah. Saya ingin melanjutkan ke selatan dan melihat pantai laut selatan. Kalau tidak, aku bisa mengajakmu pergi bersamaku. Pantai laut selatan, Li Qingshan berpikir sejenak. Haruskah aku pergi? Tentu saja. Li Qingshan berkata, Kalau begitu tunggu aku. Kita kan berteman, jadi tidak perlu seperti ini. Aku tidak ingin tinggal selama dua atau tiga tahun. Mungkinkah kamu sudah jatuh cinta padaku dan ingin jatuh cinta pada orang lain? Rusin berkata nakal. Danau itu beriak, dan matanya berbinar. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku akan menemukan bunga air dan api. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Apakah itu tidak ada? Wanita berambut panjang dan penglihatan pendek, entah apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Li Qingshan berkata sambil membelai rambutnya. Rusin masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan berkata, Saya pernah bersumpah bahwa saya akan melakukan perjalanan melintasi sembilan provinsi, jadi bagaimana saya bisa tinggal di Komando Ruyi selama sisa hidup saya? Jika kamu percaya padaku, maka tunggulah aku. Dengan kekuatan anda saat ini, apapun yang ingin anda lakukan di Laut Selatan, itu tidak akan cukup. Saya akan mencarikan anda tempat yang baik untuk bercocok tanam. Mata mereka bertemu, tidak peduli seberapa kuat hatinya, dia tidak bisa memaksakan diri untuk menolaknya. Itu karena mereka memahami satu sama lain. Jadi dia tidak bertanya mengapa dia bersikeras pergi ke pantai Laut Selatan. Dia tidak akan pernah membujuknya untuk kembali. Dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran pria di depannya ini. Jika dia dipaksa terpojok, dia pasti akan melakukan kekerasan. Tujuh hari kemudian, di rawa awan impian, hujan deras mengguyur. Gelombang keruh naik ke udara. Matahari tidak terbit selama beberapa hari dan gelap serta suram seperti malam. Rusin berdiri di tepi danau, menatap ke dalam danau. Mendengar suara gemuruh dari rawa besar. Ledakan. Sambaran petir turun dari langit, langsung menyambar pusat rawa besar. Seekor belut besar keluar dari air, terbungkus petir yang menyelaukan. Kebetulan saja disambar petir, sehingga petir menjadi semakin hebat. Sesosok kecil berdiri di atas kepalanya yang besar, mengenakan baju besi megah yang memadukan warna merah dan biru. Ia menggunakan pedang iblis yang menyerupai naga dan pedang. Di dalam gelombang petir, pedang iblis itu terangkat tinggi ke udara, menghasilkan auman naga yang memekatkan telinga saat menusuk jauh ke bagian atas kepala belut. Dengan tangisan sedih, darah berceceran di armornya. Ia tetap tidak terpengaruh, seperti dewa pembantaian tanpa ampun. Angin dan hujan meredah, dan awan pun terbelah. Matahari menghilang. Li Qingshan berdiri di atas rawa besar dan berkata dengan tegas, yang terakhir. Segel dewa air muncul, dan gelombang energi spiritual air berkumpul. Uap mengepul di atas rawa besar. Penyuruh muncul, tenggelam ke kedalaman rawa besar seolah-olah bisa menekan segalanya. Entah berapa lama, segel dewa air tiba-tiba meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan, menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, sosok penyuruh menghilang, seolah-olah telah menyatu sepenuhnya dengan rawa besar. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan menyedot ki spiritual yang melonjak ke paru-parunya. Itu murni dan padat, membuatnya merasa segar. Saya bisa menggunakan tempat ini sebagai fondasi tempat tinggal saya. Li Qingshan tersenyum bebas. Selama dia benar-benar memulihkan kekuatannya, menghadapi kesengsaraan surgawi ketiga yang lahir dari jiwa Raja Daemon dengan rawa besar sebagai fondasinya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tentu saja, jika itu adalah seseorang yang setingkat dengan sepuluh Raja Daemon, maka akan lebih baik jika dia melarikan diri terlebih dahulu. Meskipun segel dewa air belum berkembang pesat, kekuatan dari seluruh wilayah perairan jauh lebih besar daripada kekuatan gabungan sungai dan danau yang tak terhitung jumlahnya di Komando Rui. Dari sudut pandang dewa air, tingkat kekuatannya sangat berbeda. Li Qingshan terbang kembali, melewati seberkas cahaya cemerlang di antara awan. Rusin menyaksikan ini dan merasa agak tertarik sejenak, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Orang ini. Li Qingshan tiba di hadapannya dan menyerahkan segel dewa air padanya dengan anggun. Kamu bisa memainkannya selama beberapa hari. Jangan lupa tinggalkan Orangu. Bahkan jika Anda menemukan musuh kesusahan surgawi kedua, Anda masih dapat membunuh mereka. Rusin menatap segel dewa air dalam-dalam. Mau tak mau dia terpesona oleh cahayanya yang dalam dan cemerlang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Dia berkata dengan heran, kamu masih belum pergi. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Dia berbalik dan berjalan menuju rawa besar mimpi awan. Dia mencibir sinis. Laki-laki sungguh mudah dibodohi. Sudut mata Li Qingshan bergerak-gerak. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada cahayanya yang dalam dan cemerlang. Dia berbicara terlalu keras pada akhirnya. Dengan cepat, dia menghalangi jalannya dan tersenyum jorok. Tahukah kamu apa sebutannya di kampung halamanku? Disebut apakah itu? Namanya menjaga. Biasanya wanita harus membayar harganya. Li Qingshan menjilat bibirnya. Apakah begitu? Lalu berapa harga yang Anda ingin saya bayar? Rusin maju selangkah sambil tersenyum. Dia sepertinya yakin Li Qingshan tidak akan berani melakukan apapun. Li Qingshan mengamatinya dan berkata tanpa daya, lupakan saja. Kamu bisa melakukannya dengan mudah. Aku pergi. Rusin mencondongkan tubuh ke depan dan mendekatkan wajah cantiknya ke Li Qingshan. Nafas Li Qingshan terhenti. Tepat ketika dia mengira sesuatu akan terjadi, dia mendengarnya berkata di telinganya, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal. Nafasnya berbau seperti anggrek dan penuh dengan kenakalan. Li Qingshan mendorongnya menjauh dengan kesal dan melompat ke langit. Dia melihat ke belakang dari jauh. Dia sudah menjadi sekecil biji sesawi. Dia masih berdiri di Great Swamp of Cloud Dream. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dan melakukan sesuatu. Apakah kamu takut aku akan pergi sendirian? Rusin melihat segel dewa air di tangannya. Bahkan jika itu demi segel dewa air yang berharga ini, dia tidak bisa meninggalkan mimpi rawa besar awan. Selama dia tinggal di Great Swamp of Cloud Dream, sebagai setengah master dari Great Swamp of Cloud Dream, dia bisa mengaktifkan segel dewa air sesuka hati. Tidak banyak orang yang bisa menyakitinya. Ketelitian dan ketelitian seperti itu benar-benar berbeda dari dirinya. Karena itu masalahnya, maka dia akan berkultivasi dengan baik. Li Qingshan mengirim Xiang Hua Zi dan Xiang Hua Lu kembali ke bengkel bunga wangi dan tinggal beberapa hari lagi. Baru saja, dia akan pergi. Adapun apa yang dia lakukan, hanya dia yang tahu. Namun, pada akhirnya, dia tetap melihat Xiang Hua Hong. Untuk mencegah murid setia yang telah dicuci otak oleh teknik pembersihan hati Clear Ripple mendengar rumor apapun, Ru Xin telah mengirimnya keluar terlebih dahulu. Dia sangat beruntung bisa melarikan diri dan kemudian dikirim kembali oleh sekte teratai putih. Li Qingshan meregangkan dan mengendus tubuhnya. Sepertinya ada aroma bunga yang tertinggal di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, tanah kelembutan adalah kuburan seorang pahlawan. Saat ini, bau belerang masuk ke hidungnya. Di Cakrawala, asap hitam membubung ke langit seperti suar. Ada rangkaian gunung berapi, tanah nirwana dan kelahiran kembali. 750. Li Qingshan terbang menuju kawah yang meletus, melewati asap belerang yang tebal. Magma yang membara menyerbu, menelannya dan menimbulkan percikan besar yang menyelaukan. Gunung berapi itu berhenti meletus. Tak lama kemudian, hujan mulai turun lagi. Sekelompok orang barbar muncul di kaki gunung. Orang barbar tua yang memimpin berteriak, Anak-anak, cepatlah! Jangan jatuh ke dalam lubang api dan terpanggang! Ya, orang barbar itu menjawab dengan lantang. Mereka semua membawa keranjang bambu di punggung mereka dan mulai mencari di tanah dengan hati-hati. Jika Li Qingshan di dalam telur batu sadar, dia akan menemukan orang barbar yang menjemputnya ada di antara mereka. Dia tampak jauh lebih dewasa, dan dia telah mendapatkan seorang putra lagi dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah hal yang bagus, tapi itu juga membuat tekanan di pundaknya semakin berat. Namun, orang barbar yang menguasai lapangan Asura tidak seberuntung itu. Dia digigit ular berbisa sampai mati di hutan setahun yang lalu. Kehidupan manusia berganti-ganti antara hidup dan mati, hari demi hari. Beberapa tahun menyita sebagian besar hidup mereka. Ketika mereka memikirkan kembali masalah beberapa tahun yang lalu, itu sudah menjadi masalah yang sangat jauh. Namun bagi para penggarap yang sudah lama mengasingkan diri, apakah waktu menjadi lebih berat, atau justru menipis? Mungkin tidak ada yang bisa menjawabnya. Li Qingshan mengepakkan sayap poeniksenya dan dengan cepat menyelam lebih dalam. Energi spiritual api menjadi semakin padat, namun pengaruh medan magnet bawah tanah semakin kuat. Peredaran Daemonki mulai mandek, dan dia bahkan tidak bisa mengaktifkan cincin sumerunya lagi. Saya mungkin memiliki beberapa garis keturunan burung phoenix, tetapi saya masih belum bisa menyelam ke kedalaman magma seperti Raja Roh Jangkrik Emas. Dikatakan bahwa terdapat banyak gelembung paru-paru bumi jauh di bawah tanah. Mereka jauh lebih kuat daripada petir ilahi manapun, dan jauh lebih berbahaya. Mendalaminya terlalu dalam malah akan merugikan budidaya, jadi Li Qingshan bangkit kembali dan menemukan kedalaman yang sesuai. Dia berputar, dan api bumi berputar mengelilinginya, membentuk telur. Dia mengeluarkan pil yang dia beli dari Guyanying dari cincin sumerunya dan menelannya satu per satu, mulai mempraktikan lapisan kedua kitab suci nirvana phoenix. Di kedalaman rawa, bahkan langit menjadi gelap. Segel dewa air bersinar dengan cahaya redup. Lingkungan sekitar tenang. Saya harus bisa menjaga keseimbangan dasar seperti ini. Rusin mengeluarkan hati Zulai dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan lembut melepaskan diri dari kakinya dan tiba-tiba berubah menjadi ekor ikan biru. Dia berenang lebih jauh ke dalam hutan. Matahari dan bulan bergerak bola balik. Waktu berlalu, gumpalan roh api bergabung ke dalam tubuh Li Qingshan. Itu diubah menjadi budidaya murni. Sekarang setelah dia mengalami tahap pertama Sutra Phoenix Nirvana, dia merasa bahwa tahap kedua jauh lebih mudah. Sebenarnya, dua tahap pertama dari sembilan transformasi setan dan dewa. Ini semua adalah fondasinya, jadi tidak terlalu sulit. Ketika Li Qingshan pertama kali mengembangkan transformasi banteng, harimau, dan penyu, pada awalnya berjalan sangat lancar. Namun, kitab Sutra Nirvana milik Phoenix bertentangan dengan metode penindasan laut milik penyuroh, jadi kitab tersebut ditekan, itulah sebabnya hal ini sangat sulit. Sekarang setelah dia memahami dasar-dasar penggabungan api dan air, dia juga tahu cara mengendalikan penyuroh agar tidak terlalu mempengaruhi burung Phoenix, jadi itu jelas jauh lebih sederhana. Selama proses ini, tubuhnya juga berangsur-angsur bertambah besar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendengar teriakan panjang Phoenix. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah suaranya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum lega. Dia akhirnya mencapai tahap kedua dari kitab suci Nirvana Phoenix. Namun, setelah burung Phoenix menjadi lebih kuat, ia terpaksa menghadapi masalah baru. Inti daemon yang bulat sempurna menjadi lamban lagi. Perpaduan api dan air yang baru saja dia capai setelah melalui banyak kesulitan mulai berbenturan lagi. Sejalan dengan itu, kemampuan kedua dari transformasi Phoenix juga tidak muncul. Namun, ini sesuai ekspektasinya, jadi dia tidak merasa kecewa. Saat ini, dia sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah meluangkan waktu perlahan untuk membiasakan diri. Yang paling penting adalah sosok dan penampilannya akhirnya pulih sepenuhnya. Meskipun dia masih membutuhkan sekitar satu atau dua tahun untuk benar-benar menyelesaikan Nirvana Phoenix kali ini dan menyeimbangkan berbagai kekuatan di tubuhnya, dia tidak perlu terlalu terburu-buru. Dia percaya bahwa setelah Nirvana Phoenix selesai, dia akan menggabungkan api dan air lagi, dan kekuatannya akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan banyak lagi keberadaan di sembilan provinsi yang dapat mengancamnya. Keesokan paginya, Li Qingshan berdiri di tepi provinsi kabut dan memandang ke arah utara. Provinsi hijau, aku, Li Qingshan, telah kembali. Hua Sengzan saat ini sedang berkultivasi di gunung. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan tiba di luar aula. Sebuah pedang kecil berjalan di luar formasi, tidak bisa masuk. Apa ini? Pedang terbang mengantarkan surat. Hua Sengzan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Pedang kecil itu terbang dengan desir, dan dia memegangnya di tangannya seolah itu bukan apa-apa. Pedang kecil itu bersinar terang, bersilangan dengan pola awan dan mengembunkan untayan pedangki seolah-olah telah ditempa berkali-kali. Ada sederet kata-kata kecil yang terukir di atasnya. Aku sudah lama mendengar nama hebatmu, kawan. Bakatmu luar biasa, dan kecemerlanganmu sungguh mencengangkan. Aku dipenuhi kekaguman. Bolehkah aku meminta untuk bertemu denganmu dan bertemu denganmu dengan pedang? Kita bisa berdiskusi tentang keajaiban dunia bersama. Yin Xiao Chou dari Istana Koleksi Pedang menyambut Anda dengan hormat. Waktu dan lokasi tertulis di belakang. Nadanya agak sopan, tapi setiap kata mengandung maksud pedang, menunjukkan ketajamannya. Ini adalah surat tantangan. Pada akhirnya masih di sini. Hua Sengzan menghela nafas. Di sisi lain kediaman King Xiao, ada pedang kecil yang dipaku di dinding batu. Tiba-tiba, Hunian yang sudah lama terdiam itu terbuka dengan nyaring. Li Qing Shan melangkah keluar dan berteriak, saya telah keluar dari pengasingan. Burung-burung terbang ketakutan, dan gunung-gunung bergema. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia melihat pedang kecil di dinding seberangnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Pedang kecil itu terbang ke tangannya, dan dia selesai membaca kata-kata di atasnya. Apa yang dilakukan Istana Koleksi Pedang mengirim orang ke sini lagi? Nama jelek macam apa ini? Yin Xiao Chou. Saya ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan Fu Qingjin. Kedengarannya sedikit lebih menjengkelkan. Sialan, mereka bahkan mengubah Danau Moon Courtku menjadi Danau Clear Court. Li Qing Shan dengan santai menyimpan surat pedang itu ke dalam cincin sumerunya dan terbang menuju kota Clear River. Di penjaga Hauku Wolf, Hua Chenglu saat ini sedang membungkuk di atas mejanya dengan rajin. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul di hadapannya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia melompat. Ketika dia melihat milik siapa kaki itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Kaka Li, Anda telah keluar dari pengasingan. Terima kasih selama beberapa tahun terakhir. Saya sama sekali belum menjadi komandan yang baik. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kamu menjadi semakin tampan. Li Qingsan terkikik. Aku sudah lama berhenti menjadi gadis kecil. Kata Hua Chenglu. Kalau begitu, kamulah gadis besar. Ayo, ceritakan padaku apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Hua Chenglu menceritakan kepadanya semua yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Li Qingsan telah mendengarnya sebagian besar dari Hua Sengsan. Bahkan setelah sekian lama berlalu, tidak ada yang berubah secara keseluruhan. Kecepatan kultivasi sebenarnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan dunia manusia. Perubahan yang terjadi lebih sedikit. Sangat jarang mendengar tentang seseorang yang meninggal karena kecelakaan, menikah, atau mempunyai anak. Seringkali, itu hanya kemajuan budidaya mereka. Apa yang sedang terjadi? Li Qingsan meletakkan pedang kecil itu di atas meja dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Kamu juga menerimanya. Hua Chenglu mengeluarkan pedang kecil yang serupa. Ternyata, para penggarap yayasan pendirian generasi muda yang terkenal di Prefektur Clear River semuanya telah menerima surat pedang seperti ini. Mengundang mereka ke danau terbesar di Prefektur Clear River, Danau Clear Court, dalam waktu tujuh hari untuk kumpulan pahlawan. Terima kasih telah menonton!